General Manager Lee adalah manajer rumah lelang. Dia berada di alam transformasi asal tingkat ke-7. Aura pembunuh yang dingin menyebar, dan aula utama yang awalnya ramai segera menjadi sunyi. Semua orang dikejutkan oleh aura pembunuh yang dingin, dan tatapan mereka juga mengikutinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa General Manager Lee sangat marah? Apakah kamu melihat anak itu? Saya tidak tahu siapa dia, tetapi dia berani bertaruh dengan Tuan Mudaliu bahwa rumah lelang akan memberinya besi meteorik. Jika dia menang, dia akan mematahkan salah satu tangan Tuan Mudaliu. Jika dia kalah, kedua tangannya akan patah. Benar, benar. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membiarkan manajer umum Lee dan Tuan Mudaliu berlutut dan bersujud kepadanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anak muda terlalu sombong. Bukankah dia sedang mencari kematian? Siapa anak ini? Sangat sombong. Saya pikir dia tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati itu. Setelah semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan diejek. Bocah nakal, terlalu banyak orang yang datang ke rumah lelang untuk berperilaku kejam. Awalnya aku ingin melepaskanmu karena kamu masih muda. Sayangnya, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. General Manager Lee berkata tanpa ekspresi. Jelas sekali dia marah. Feng Wuchen mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada General Manager Lee dan Tuan Mudaliu di depan banyak orang di rumah lelang. Jelas sekali bahwa dia tidak menaruhnya di matanya. Sebagai manajer rumah lelang, bagaimana dia bisa melepaskan Feng Wuchen begitu saja. Awalnya, aku tidak ingin bertengkar denganmu karena kamu adalah manajer rumah lelang, tapi kamu hanya harus meremehkanku, balas Feng Wuchen tanpa rasa takut. Suaranya masih dingin. Kamu sedang mendekati kematian. Manager umum Lee sangat marah. Wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air. General Manager Lee yang marah terbang ke depan tanpa berkata apa-apa dan ingin menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Dengan dingin melirik General Manager Lee yang marah, Feng Wuchen berkata dengan dingin, aku akan membiarkanmu mati sebentar lagi. Huff, mari kita lihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Tuan Mudaliu mencibir ke samping. Ada keributan apa? Saat General Manager Lee hendak bergerak, sebuah suara tua namun bermartabat terdengar. Tetua Agung, mendengar suara ini, Manager Lee segera berhenti dan buru-buru membungku hormat. Semua orang di rumah lelang dan aula utama menyambutnya dengan hormat. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut putih dan janggut perlahan berjalan mendekat. Medan kekuatan yang tak terlihat sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. Dia adalah Tetua Agung dari Aula Lelang, Wei Yun, dan budidayanya sudah berada di tingkat kelima tahap inti asal, menyebabkan kekuatannya menjadi sangat mengerikan. Pada saat yang sama, Wei Yun juga seorang alkemis kelas 3. Dia adalah tokoh terkenal di Prefektur Cloud. Manager Lee buru-buru berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, Tetua pertama, anak ini datang ke rumah lelang untuk berperilaku kejam. Dia bahkan berkata bahwa dia ingin aku dan Tuan Muda Liu berlutut dan bersujud padanya. Kalau tidak, dia akan mematahkan tangan kami. Begitu General Manager Lee selesai berbicara, Feng Wu Chen menambahkan, Kamu salah. Saya tidak akan mematahkan lenganmu. Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin kamu mati. Wei Yun sedikit mengernyit. Matanya yang tua menatap Feng Wu Chen sambil berpikir, seorang alkemis kelas 2. Identitas anak ini sama sekali tidak sederhana. Mungkinkah dia adalah seorang alkemis jenius dari Sekte Tianyun? Sebagai alkemis kelas 3, Wei Yun secara alami dapat merasakan kekuatan jiwa yang kuat di dalam tubuh Feng Wu Chen. Ah, petugas yang mengikuti Wei Yun keluar langsung ketakutan hingga menangis. Anak yang dibicarakan oleh General Manager Lee adalah tamu yang dia terima, Feng Wu Chen. Petugas itu buru-buru berkata, Tetua pertama, Tuan Muda Feng inilah yang ingin membeli besi meteorik. Beli besi meteorik apa? Bisakah dia membelinya? Tuan Muda Liu berkata dengan nada meremehkan, Bocah busuk ini bertaruh denganku. Dia dengan angku mengatakan bahwa rumah lelang akan memberinya besi meteorik, dan jika dia kalah, dia harus mematahkan kedua tangannya. Wei Yun secara kasar mengerti maksudnya. Wajah lamanya berubah menjadi sangat jelek ketika dia berkata dengan suara yang dalam, Setiap orang yang datang adalah tamu. Hanya karena kamu tidak mampu membelinya bukan berarti orang lain juga tidak mampu. Kamu tidak bisa menilai sebuah buku dari penampilannya. Menutupi. Mata tuanya yang dalam menyapu ke arah General Manager Lee dengan sedikit kemarahan. Wei Yun berkata dengan dingin, Manager umum Li, Jangan membawa keramahanmu sendiri ke rumah lelang. Itu akan merusak reputasi rumah lelang. Ya, General Manager Lee menjawab dengan hormat, Tidak berani gegabuh sedikitpun. Patua Wei Yun, Tetua pertama dari rumah lelang. Tuan Muda Feng, Mohon maafkan kami atas kurangnya keramah tamahan kami. Ini adalah meteorik airan, Silakan lihat. Wei Yun memandang Feng Wuchen dan tersenyum sopan. Dia buru-buru meletakkan sepotong besi meteorik di atas meja. Petugas itu juga buru-buru meletakkan harta lainnya yang diinginkan Feng Wuchen di atas meja. Wei Yun telah melihat banyak orang. Secara alami, Dia tahu bahwa Feng Wuchen bukanlah orang biasa. Huff, Saya tidak percaya dia mampu membelinya. Tuan Muda Liu berkata tidak yakin. Feng Wuchen hanya melihat sekilas untuk memastikan bahwa itu adalah besi meteorik. Dia segera mencibir dan berkata, Saya tidak mengatakan bahwa saya mampu membelinya. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya tidak mampu membelinya. Saya hanya mengatakan bahwa rumah lelang akan memberikannya kepada saya. Jika saya menang, saya akan melakukannya. Patahkan salah satu tanganmu. Huff. Lalu kamu bisa bertanya pada tetua pertama apakah dia akan memberimu besi meteorik. Tuan Muda Liu mencibir. Apakah rumah lelang akan memberikan besi meteorik senilai 1 miliar kepada pemuda tak dikenal. Kecuali semua orang di rumah lelang itu idiot. Kalau begitu perhatikan baik-baik, Feng Wuchen mencibir dan tiba-tiba mendesak nafas Dewa Naga. Peng. Gumpalan api hijau langsung menyala di telapak tangan Feng Wuchen. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan besi meteorik, giyok hangat, dan batu elf melayang. Besi meteorik dikalsinasi oleh api hijau di telapak tangan Feng Wuchen, sedangkan batu giyok hangat dan batu elf berputar mengelilingi besi meteorik. Pemurni. Mata Wei Yun berkilat kaget. Dia seorang pemurni. General Manager Li dan Tuan Muda Liu tercengang. Melihat pemandangan ini, semua yang hadir kaget. Bahkan jika mereka bukan pemurni, mereka dapat menebak bahwa Feng Wuchen adalah seorang pemurni. Keberadaan penyuling bahkan lebih langka daripada alkemis, dan penyuling yang kuat bahkan lebih jarang lagi. Namun, yang mengejutkan mereka tidak sesederhana Feng Wuchen menjadi seorang penyuling, tetapi seorang penyuling yang bisa menggunakan besi meteorik untuk memurnikan senjata. Pemurni biasa paling banyak bisa menggunakan besi halus untuk memurnikan senjata biasa dan harta sihir. Penyuling kelas 2, kelas 3, dan bahkan kelas 4 hanya bisa menggunakan besi hitam untuk memurnikan senjata dan harta sihir. Untuk dapat menggunakan meteorik iron untuk menyempurnakan senjata, itu pasti merupakan penyuling yang kuat, setidaknya penyuling kelas 5. Pemurni biasa sudah cukup untuk membuat orang menghormati dan kagum, lalu bagaimana dengan pemurni kelas 5? Anak ini sebenarnya bisa menggunakan meteorik iron untuk memurnikan Ki. Dia adalah pemurni kelas 5. Wei Yun terkejut, di seluruh Yunzu, kamu tidak dapat menemukan penyuling kelas 3. Di seluruh kekaisaran, hanya ada satu penyuling kelas 4. Anak ini sebenarnya adalah penyuling kelas 5. Menjadi pemurni kelas 5 di usia yang begitu muda, betapa menakutkannya hal itu. Wei Yun tidak berani membayangkan. Besi meteorik terbakar di telapak tangan Feng Wuchen. Tak lama kemudian, warnanya mulai memerah dan akhirnya berubah menjadi cair. Giyok hangat dan batu elf juga telah bergabung menjadi besi meteorik. Tangan Feng Wuchen terus-menerus mengubah gerakan misterius, dan cairan besi meteor menggeliat seperti roh. Seluruh aolah sunyi, semua orang tenggelam dalam pemurnian Feng Wuchen yang luar biasa. Metode luar biasa itu membuat mereka merasa senang dan terkejut. Feng Wuchen terus menyempurnakan besi meteorik, menghilangkan semua kotoran. Kemudian, menurut pemikirannya, dia mulai membagi besi meteorik menjadi dua. Pada saat yang sama, ia mulai mengembun menjadi dua cincin penyimpanan yang identik. Kedua cincin penyimpanan memancarkan aura yang sangat kuat, dan cahaya biru menyelaukan menyelimuti seluruh aolah. Dengan lambayan tangannya, Feng Wuchen menyimpan kedua cincin penyimpanan di telapak tangannya. Cahaya biru yang menyelaukan menghilang, dan seluruh aolah tercengang. Saat ini, Wei Yun juga tercengang. Dia benar-benar tercengang oleh keterampilan pemurnian Feng Wuchen yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, kedua cincin penyimpanan telah disempurnakan sepenuhnya. Membuat dengan pikiran, berkarya dengan pikiran, seru Wei Yun memecah kesunyian di aula. Aura yang sangat kuat, itu adalah peralatan spiritual, tidak mungkin salah. Saya belum pernah melihat penyuling sekuat ini sebelumnya. Kecepatannya terlalu cepat. Peralatan spiritual tingkat rendah. Peralatan spiritual tingkat rendah. Dia, dia adalah pemurni kelas lima. Tuan Mudaliu sudah selesai. Menyinggung pemurni kelas lima, bahkan Raja Surgawi tidak bisa menyelamatkannya. Memurnikan dengan telapak tangannya, tanpa memerlukan tungku pemurnian, dia bisa memurnikan sesuka hatinya. Dan itu adalah peralatan spiritual. Saat Wei Yun memecah kesunyian, seluruh aula menjadi gempar. Semua orang terkejut. Feng Wuchen perlahan membuka telapak tangannya, dan dua cincin penyimpanan yang memancarkan cahaya biru muncul lagi di depan mata semua orang. Itu seperti harta karun yang tiada taranya, mengejutkan banyak orang. Membuat kerajinan dengan pemikiran tidak ada bandingannya di dunia. Membuat dengan pikiran, bahkan pemurni kelas lima tidak dapat melakukannya. Dia jelas tidak berada pada level pemurni kelas lima. Wei Yun sangat terkejut bahkan tulang tuannya pun gemetar. Melihat Tuan Muda Liu yang terkejut, Feng Wuchen mencibir, sekarang, beritahu saya harga kedua cincin penyimpanan ini. Tuan Muda Liu sudah ketakutan dan tidak bergerak. Meskipun peralatan spiritual hanya satu tingkat lebih tinggi dari peralatan harta karun, mereka tidak dapat dibandingkan. Jika perbandingan harus dilakukan, sederhananya, jika ruang penyimpanan peralatan harta karun bermutu tinggi hanya satu meter persegi, maka peralatan spiritual tingkat rendah setidaknya berukuran 100 meter persegi. Jika itu adalah peralatan spiritual, kekuatannya akan 100 kali lipat dari peralatan harta karun. Belum lagi harga peralatan spiritual, hanya berdasarkan identitas Feng Wuchen sebagai pemurni kelas lima, itu sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tuan Feng benar-benar ahli. Setelah Wei Yun sadar kembali, dia buru-buru berkata dengan penuh semangat, besi meteorik sudah bertahun-tahun tidak dijual di rumah lelang. Hari ini, besi itu hanya bisa bersinar setelah bertemu dengan Tuan Feng. Artinya besi meteorik dan Tuan Feng ditakdirkan. Besi meteorik pasti akan diberikan kepada Tuan Feng sebagai hadiah. Wei Yun tidak bodoh. Jika dia masih berani menerima uang saat ini, balai lelang tidak akan bisa beroperasi lagi. Kamu dengar itu. Feng Wuchen mencibir, tangan kanannya meraih udara, dan pedang api merah muncul dari udara tipis. Feng Wuchen mengayunkan pedangnya dan memotong lengan Tuan Mudaliu yang membatu tanpa ragu-ragu. Darah segar muncrat. Ah! Saat lengannya dipotong, Tuan Mudaliu tiba-tiba terbangun. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia menjerit. Manager Li berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan, Tuan Feng, tolong selamatkan hidup saya. Saya, saya memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Saya tidak tahu diri terhormat Tuan Feng. Saya, saya sedang mencari Tuan, Feng. Sebelum manager umum Li selesai berbicara, Feng Wuchen telah menebas dengan pedangnya dan memotong lengan manager umum Li. General manager Li menahan rasa sakit dan tidak berani berteriak keras-keras. Melihat penatua Wei Yun memberiku besi meteorik, aku akan mengampuni nyawamu, kata Feng Wuchen dingin. Wei Yun di samping tidak berani menghentikannya. Siapa yang berani menyinggung pemurni yang begitu menakutkan dan kuat? Semua orang di aula utama sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Ketakutan dan rasa hormat yang mereka miliki terhadap Feng Wuchen datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. 42. Bocah busuk. Beraninya kamu mematahkan lenganku. Keluarga Liuku tidak akan pernah melepaskanmu. Tuan Mudaliu meraung kesakitan dan marah. Dia sudah dibutakan oleh amarah dan tidak tahu apa arti keberadaan pemurni senjata kelas 5. Tuan Mudaliu hanya tahu bahwa Feng Wuchen memotong lengannya. Apakah begitu? Kalau begitu cepat kembali dan beritahu ayahmu. Feng Wuchen mencibir. Untuk menghadapi orang-orang seperti Tuan Mudaliu, seseorang harus kejam. Jika tidak, dia tidak akan mengambil pelajaran. Di seluruh aula, Feng Wuchen telah menjadi lingkaran cahaya yang paling mempesona. Mata semua orang dipenuhi dengan pemujaan dan rasa hormat, seolah-olah dia adalah dewa. Mampu menyempurnakan senjata roh dengan lambayan tangannya membuat semua orang sangat iri. Jika seseorang ingin mendapatkan senjata dan harta karun ilahi, mereka dapat membelinya di rumah lelang. Semakin tinggi nilainya, semakin mahal harganya. Jika seseorang ingin mendapatkan senjata roh, mereka harus menemukan pemurni senjata untuk menyempurnakannya bagi mereka. Lalu pertanyaannya adalah, apakah mereka saling kenal? Mengapa saya membantu Anda menyempurnakan senjata? Semua orang di aula memikirkan hal ini, tetapi mereka tidak mengenal Feng Wuchen. Alkemis dan penyuling senjata adalah profesi paling populer di benua ini dan dihormati oleh banyak orang. Karena itu, ada banyak alkemis dan penyuling senjata yang arogan dan merendahkan. Oleh karena itu, ingin mendapatkan pil ampuh dan senjata dewa sama sulitnya dengan naik ke surga. Ada orang-orang di sini yang bingung. Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis kelas 2, bagaimana dia bisa menyempurnakan senjata kelas 5. Karena alkemis dibatasi oleh kekuatan jiwa mereka, Feng Wuchen perlu berkultivasi. Pabrik penyulingan senjata tidak memiliki batasan ini. Dewa Naga Jahat adalah pemurni senjata kelas 9 dan keterampilan pemurnian senjatanya sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa selama Feng Wuchen menginginkan dan memiliki materi, belum lagi spirit ki, dia bahkan dapat menyempurnakan senjata abadi. Hanya saja ia akan mengkonsumsi lebih banyak truki. Keterampilan memurnikan senjata Tuan Feng luar biasa, tidak ada seorang pun di kekaisaran yang bisa menandinginya. Wei Yun dengan cepat tersanjung. Dia tidak berani menyinggung pembuat senjata yang begitu menakutkan. Bahkan jika Wei Yun berpikir untuk membunuh Feng Wuchen dan menyita hartanya, dia masih harus mencari tahu asal-muasal Feng Wuchen. Jika seorang jenius yang menakutkan seperti itu adalah Tuan Muda atau murid dengan kekuatan yang menakutkan, bukankah itu berarti mendekati kematian? Terlebih lagi, untuk keluarnya seorang jenius yang menakutkan, siapa yang tahu jika ada ahli menakutkan yang melindunginya dalam kegelapan? Dia bahkan tidak memahami prinsip tidak memamerkan kekayaannya. Jika Feng Wuchen melakukan ini, bukankah dia akan mengundang bencana yang fatal? Silahkan dan cobalah. Feng Wuchen memandang Wei Yun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini bau pil roh emas tingkat 3. Sayang sekali kamu tidak menggunakan cukup bunga awan biru ekor 6 dan buah esensi kondensasi untuk menyempurnakan pil roh emas. Selain itu, kedua tumbuhan ini belum sepenuhnya terkondensasi menjadi cairan roh. Bahkan jika Anda menyempurnakan pil roh emas, kualitasnya akan sangat rendah dan panasnya akan berkurang. Saat Anda memadatkan pil roh emas, kekuatan jiwa Anda tidak cukup, jadi panasnya terkadang kuat dan terkadang lemah. Mendengar ini, senyuman di wajah Wei Yun langsung menegang. Sekali lagi, matanya melebar saat dia melihat Feng Wuchen dengan kaget. Seorang alkemis tingkat 2 sebenarnya bisa mengetahui kekurangan sebuah pil hanya dari baunya. Seberapa mengerikankah ini? Wei Yun tercengang. Ini adalah alkemis tingkat 2. Ini hanyalah seorang alkimia grandmaster. Hanya dari bau pilnya, dia bisa mengetahui bagian mana dari pil roh emas yang kurang. Dia bahkan bisa mengetahui bagian mana dari pil roh emas yang belum sepenuhnya dikalsinasi. Pengalaman yang sangat mengerikan, bahkan alkemis tingkat 5 atau tingkat 6 tidak dapat melakukannya. Hati Wei Yun dipenuhi kekaguman. Dia hampir berlutut di depan Feng Wuchen dan memuja Feng Wuchen sebagai tuannya. Kata-kata Master Feng telah mengungkapkan segalanya. Kamu benar-benar seorang alcemi grandmaster. Saya harap guru Feng dapat memberi saya beberapa petunjuk. Wei Yun segera membungku dalam-dalam dengan sikap yang sangat hormat. Semua orang tercengang. Seorang pandai besi dan grandmaster alkimia. Bagaimana mungkin ada seorang jenius yang tidak normal di dunia ini? Seorang alkemis tingkat 5 dan grandmaster alkimia. Terlebih lagi, dia adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Seberapa mengerikan bakatnya. Mana Jerli, yang lengannya dipotong, sangat ketakutan. Sekarang dia akhirnya mengerti keberadaan mengerikan seperti apa yang telah dia sakiti. Diam-diam dia senang karena dia masih hidup. Seorang jenius yang menakutkan, seorang grandmaster pandai besi, dan seorang grandmaster alkimia. Bahkan jika dia terbunuh, rumah lelang tidak akan berani mengucapkan sepatah katapun. Rumah lelang hari ini jelas merupakan hari paling mengejutkan dalam sejarah rumah lelang. Saya tidak memberi petunjuk. Saya hanya menunjukkan kekurangan Anda. Lain kali kita menyempurnakan pil, saya pasti bisa meningkatkan kualitas pilnya, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dia tidak merasa sombong sama sekali karena rasa hormat dan sanjungan Wei Yun. Saya akan mengingat instruksi guru Feng. Wei Yun menganggup berulang kali. Saat ini, Wei Yun sama sekali tidak memiliki sikap seorang tetua agung. Dia hanyalah seorang murid magang alkimia. Feng Wuchen menyerahkan salah satu cincin penyimpanan kepada Wei Yun dan berkata, cincin penyimpanan itu dimurnikan dari besi meteorit yang kamu berikan padaku. Aku akan memberimu salah satunya. Memberi. Wei Yun kaget saat mendengar ini. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, semua orang kembali terkejut. Semua orang tampak ketakutan saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Memberikan artefak roh. Cincin penyimpanan artefak roh tingkat rendah sebenarnya diberikan. Harga cincin penyimpanan sangat mahal. Bahkan cincin penyimpanan biasa bernilai puluhan ribu koin emas. Cincin penyimpanan artefak berharga bernilai jutaan. Cincin penyimpanan artefak roh adalah harta yang tak ternilai harganya. Memberikan harta yang tak ternilai harganya. Bukankah ini terlalu murah hati? Atau apakah Feng Wuchen punya motif lain? Feng Wuchen tidak bodoh. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya artefak roh. Dia benar-benar punya motif lain untuk memberikannya kepada Wei Yun. Ketika Feng Wuchen membantu Mutian Yun di restoran, dia juga punya motif. Wei Yun baru sadar setelah sekian lama. Dia mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Ini adalah kehormatan rumah lelang saya. Saya pasti akan memperlakukan cincin penyimpanan ini sebagai harta yang tak ternilai harganya. Ini hanya untuk membuktikan bahwa Feng Master bisa membuat senjata dengan pikiran. Biarkan dunia mengetahui kemampuan pemurnian Feng Master yang luar biasa. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia memasukkan cairan spiritual kristal ungu sembilan warna ke dalam cincin penyimpanan. Cairan spiritual kristal ungu sembilan warna secara alami adalah sebuah hadiah. Beraninya Wei Yun menerima uang. Dia tidak sabar untuk menjilatnya. Dia dengan hormat menyuruh Feng Wuchen keluar dari pintu. Semua orang mengikuti di belakangnya. Seolah-olah triad dengan hormat mengirimkan pukulan besar. Itu sebesar yang bisa dibayangkan. Berita tersebut menyebar dari Tiandu dengan kecepatan kilat, menyapu seluruh kota dan kekuatan besar di wilayah Cloud. Dalam satu hari, berita yang menggemparkan dunia mengguncang seluruh Yunzu. Setiap sudut Yunzu membicarakan tentang pemandangan ajaib Feng Wuchen di rumah lelang. Ada berbagai macam versi, dan semuanya digambarkan oleh semua orang seolah-olah itu hanya mitos. Nama Feng Master bergema di seluruh Yunzu. Untuk sementara waktu, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Yunzu berdatangan ke Tiandu, segala jenis harta dikirim, hanya untuk berteman dengan Feng Wuchen. Namun, semuanya ditolak oleh Feng Wuchen. Pemimpin Tiandu dan kekuatan besar di Yunzu semuanya mengundang Feng Wuchen untuk menjadi tamu. Perawatannya sangat baik. Feng Wuchen tidak menerima harta itu, tetapi Feng Wuchen tidak menolak undangan tersebut. Yunzu Suan Tianzong Bai Ming bergegas ke istana utama yang indah dan melaporkan, melapor kepada Master Sekte, Master Sekte Tua, telah diverifikasi bahwa Master Feng adalah Feng Wuchen. Itu sepenuhnya benar. Itu benar-benar dia. Aku tidak menyangka dia menjadi pandai besi kelas 5. Mu Tianyun berdiri dengan kaget. Meski sudah menebaknya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya setelah mengetahui bahwa itu benar. Membuat dengan pikiran, apakah memang ada pandai besi yang menakutkan. Di kursi utama, seorang pria parubaya berjubah putih mengerutkan kening. Dia masih tidak berani percaya bahwa ada Grand Master pandai besi di Yunzu. Bai Ming berkata dengan hormat, Sekte Guru, itu benar. Penatua Wei Yun lah yang mengatakannya sendiri. Feng Master juga memberikan salah satu cincin penyimpanan kepada Penatua Wei Yun. Menurut Penatua Wei Yun, Guru Feng juga sangat pandai membuat pil. Hanya dari bau pilnya, dia bisa mengetahui kekurangan di dalamnya. Apalagi sangat detail dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Menyempurnakan senjata spiritual, dia bahkan tidak membutuhkan tungku. Orang ini adalah pandai besi kelas 5 di usia yang sangat muda. Apa latar belakangnya? Pandai besi terkuat di kerajaan kita hanyalah pandai besi kelas 4. Tria parubaya itu bingung. Dia sangat ingin tahu tentang Feng Wu Chen. Dia pernah berkata bahwa dia berasal dari kota Hu Shuang di Tianzu. Master Sekte, haruskah kita menyelidiki latar belakang Master Feng? Bai Ming bertanya. Tria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tidak, kita tidak bisa memprovokasi orang ini. Kita tidak bisa menyelidiki latar belakangnya. Kalau tidak, kita akan terbakar. Orang ini tidak sederhana, tidaklah bijaksana menjadikan seorang jenius yang menakutkan sebagai musuh. Yun San, segera kirim orang turun gunung dan undang Feng Master ke Suantian Zhong sebagai tamu. Mu Tianyun dengan cepat berkata, Suantian Zhong tentu saja ingin berteman dengan orang yang begitu menakutkan. Keberadaan Feng Wuchen juga sangat bermanfaat bagi Suantian Zhong. Mari kita lepaskan Bai Ming. Bai Ming pernah melihat Feng Master sebelumnya. Itu lebih tepat. Mu Yun San mengangguk. Saya akan pergi ke Tian Du sekarang. Bai Ming berkata dengan hormat. Dia tidak berani lalai. Selama beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen tidak punya waktu untuk berkultivasi. Dia hanya peduli untuk berlarian dan mengunjungi hampir semua kekuatan besar di Yun Su. Tidak peduli kekuatan apapun, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, di depan Feng Wuchen, mereka semua harus menundukkan kepala dan dengan hormat memanggilnya sebagai guru Feng. Bahkan ketika dia pergi ke Suantian Zhong, Master Sekte Mu Tianyun dan Master Sekte Mu Yun San sangat hormat. Mereka semua harus memanggilnya sebagai Feng Master. Nama Feng Master sudah menjadi eksistensi tertinggi di Yun Su. Identitasnya sebagai alkemis kelas 5 saja sudah cukup untuk membuat mereka mengaguminya. Nama Feng Master tidak akan berhenti di peringkat bumi Yun Su. Dalam beberapa hari, penyakit itu sudah menyebar dari Yun Su. Selain Mu Tianyun dan yang lainnya yang mengetahui nama guru Feng, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah Feng Master. Bahkan Wei Yun pun tidak tahu. Selama beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen kelelahan. Dia telah lari ke semua kekuatan besar di dekat Tiandu. Feng Wuchen telah berada di Tiandu selama hampir setengah bulan. Kini, namanya terkenal di Yun Su. Saya sudah menyanyiakan beberapa hari kultivasi. Saya harus menebusnya. Feng Wuchen bergumam. Dia segera mengeluarkan cairan spiritual kristal sembilan warna ungu dan bubuk kondensasi Ki-7 harta karun dan menelannya. Teknik Dewa Naga tertinggi dengan cepat diaktifkan. 43. Fiu, aku akhirnya berhasil menerobos. Jauh di dalam pegunungan di pinggiran Tiandu, Feng Wuchen menghela nafas lega. Setelah lebih dari 10 hari berkultivasi, dia telah melangkah ke alam pemurnian Ki-Ele-V ke-6. Cairan spiritual kristal ungu sembilan warna memang bagus. Masih ada tujuh botol tersisa. Itu sudah cukup. Feng Wuchen terkekeh. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan energi kuat di tubuhnya. Perlahan berdiri dan melakukan peregangan, Feng Wuchen berkata, sayangnya, saya masih terlalu lemah. Jika saya ingin mengambil alih Yunzu, tidak akan semudah itu dengan identitas seorang alkemis dan pandai besi. Identitas seorang alkemis dan pandai besi paling dipuja dan dihormati. Selain itu, pembangkit tenaga listrik Yunzu semuanya ada di sini untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk tunduk. Jika Feng Wuchen ingin mengambil alih pusat kekuatan Yunzu, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Alasan mengapa Feng Wuchen membantu Mutian Yun dan menunjukkan keterampilan pemurniannya yang kuat di pelelangan adalah untuk menekan kedua pembangkit tenaga listrik ini. Ini juga alasan mengapa Feng Wuchen memiliki rencana ini setelah bertemu Mutian Yun. Seseorang di sini, eleve ketiga dari alam pemurnian Qi. Saat dia melakukan peregangan, Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan seseorang mendekat. Feng Wuchen memanjat pohon seperti monyet dan melihat ke arah orang yang mendekat. Sekali melihat, Feng Wuchen terkejut saat mengetahui bahwa orang di depannya adalah seorang gadis cantik berpakaian putih. Tempat ini cukup jauh dari Tiandu. Apa yang dilakukan seorang gadis di pegunungan? Feng Wuchen bingung saat dia melihat gadis itu. Gadis berbaju putih itu tidak panik sama sekali. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Keberaniannya tidak biasa. Hai, melihat gadis berpakaian putih berjalan di bawah pohon, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Ah, teriakan tiba-tiba itu mengagetkan gadis muda itu, yang sama sekali tidak siap. Dia sangat ketakutan hingga dia melompat berdiri, seolah jiwanya telah terbang menjauh. Siapa ini? Gadis berpakaian putih itu mendongat dengan waspada. Feng Wuchen melompat turun dari pohon dan dengan ringan berkata, Jangan panik, saya bukan orang jahat. Gadis itu buru-buru mundur beberapa langkah dan mengukur Feng Wuchen. Dengan wajah penuh kecurigaan, dia bertanya, Jika kamu bukan orang jahat, mengapa kamu bersembunyi di pohon? Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Disinilah saya berkultivasi. Kaulah yang menerobos masuk. Aku juga ingin bertanya padamu, Kenapa gadis sepertimu datang ke hutan pegunungan ini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Apa hubungannya itu denganmu? Gadis muda itu menatap tajam ke arah Feng Wuchen, berbalik, dan segera pergi. Dia sangat khawatir Feng Wuchen adalah orang jahat. Dia berbau tanaman obat. Apakah dia di sini untuk memetik tanaman obat? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu olehnya. Itu tidak benar. Bau obat ini adalah obat yang mematikan. Kami telah ditipu. Saat dia hendak berbalik, ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat gadis itu mencibir tidak terlalu jauh. Feng Wuchen dengan cepat menggosok dan menekan tubuhnya beberapa kali. Sadar bahwa obat penenang telah disuntikkan ke dalam tubuhnya, ia segera mengeluarkannya dari tubuhnya. Mungkin karena dia seorang gadis, Feng Wuchen ceroboh. Siapa sangka gadis itu ternyata adalah umpan? Saat Feng Wuchen menyadari bahwa itu adalah obat yang mematikan, tawa dingin terdengar di telinganya. Tuan Feng, akhirnya aku menemukanmu. Ke arah asal gadis itu, tiga sosok dengan cepat terbang. Tingkat budidaya mereka berada di atas tingkat budidaya Feng Wuchen. Salah satunya bahkan berada di puncak alam budidaya LV9Q. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu kalau aku ada di sini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil melirik ketiga pria paruh baya di belakangnya. Kami diam-diam mengawasimu meninggalkan Tiandu. Agar tidak terdeteksi olehmu, kami tidak segera mengikutimu. Kami menghabiskan beberapa hari dan mencari di beberapa gunung sebelum kami menemukanmu. Salah satu pria itu mencibir. Seperti yang kuduga, demi keuntungan, akan selalu ada orang dengan motif tersembunyi yang akan melakukan apa saja. Feng Wuchen berkata dengan marah di dalam hatinya. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan meninggalkan Tiandu dan datang ke pegunungan untuk bercocok tanam. Sayangnya, dia masih ditemukan oleh beberapa orang yang licik dan licik. Obat knockout ini memberikan efek yang sangat cepat. Feng Wuchen merasa pusing, dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Tuan Feng, bagaimana rasanya obat knockout itu? Apakah kamu merasa lemah sekarang? Ini adalah obat ko level 3. Sebagai alkemis level 2, saya khawatir Anda tidak akan bisa menyembuhkannya. Pria yang memimpin mencibir, wajahnya penuh kekejaman. Kamu tahu kalau aku seorang alkemis dan kamu masih berani menyerangku. Kamu punya nyali. Feng Wuchen bertanya dengan murung, tetapi tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya. Feng Wuchen tidak peduli dengan obat yang hanya mematikan. Kenangan dan pengalaman Dewa Naga jahat bukan hanya untuk pertunjukan. Sekarang, obat mematikan di tubuh Feng Wuchen telah dihilangkan. Tuan Feng, Anda terlalu naif. Di dunia di mana kekuatan dihormati, tanpa budidaya yang kuat, apa gunanya pemurni senjata tingkat 5? Apakah Anda benar-benar berpikir karena negara-negara besar di wilayah laut mengundang Anda sebagai tamu, mereka akan memperlakukan Anda dengan serius. Jika kamu mati, tidak ada yang akan membalas dendam padamu. Terlebih lagi, di gunung terpencil ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Pria yang memimpin itu mencibir dengan jijik. Apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen dengan dingin bertanya, berpura-pura tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Serahkan pedang dan cincin penyimpananmu, serta teknik pemurnian senjatamu. Serahkan dengan patuh dan kami dapat mengampuni hidup Anda. Tria yang memimpin mencibir dan menunjuk ke arah Feng Wuchen. Jika aku menyerahkannya padamu, aku tidak akan bisa hidup. Apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Feng Wuchen dengan dingin mencibir. Begitu orang-orang ini mendapatkan harta karun itu, mereka tidak akan ragu untuk membunuh Feng Wuchen. Siapa yang cukup bodoh untuk membiarkan Weapon Revenir yang menakutkan mengejar mereka di seluruh wilayah laut? Kalau begitu kami akan membunuhmu dan mengambilnya sendiri. Pria lain berkata dengan sengit. Kamu berasal dari keluarga Liu. Feng Wuchen bertanya dengan suara yang dalam. Huff, apa itu keluarga Liu? Di mata keluarga Zhou kami, mereka hanyalah semut. Kata seorang pria lain dengan wajah penuh arogansi. Mendengar ini, Feng Wuchen tidak lagi berpura-pura dan mencibir, jadi keluarga Zhou. Ambisimu tidak kecil. Kamu benar-benar berani mempunyai gagasan tentang aku. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Tria itu berkata dengan marah. Dia tidak menyangka akan membiarkannya lolos. Melihat Feng Wuchen tiba-tiba menjadi acu-ta'acu, wajah pemimpin itu sedikit berubah dan bertanya dengan suara yang dalam. Kamu tidak dibius. Feng Wuchen dengan dingin berkata, mengetahui bahwa saya adalah seorang alkemis. Anda masih menggunakan obat untuk menangani saya. Anda benar-benar bodoh. Mustahil. Anda hanya seorang alkemis kelas 2. Bagaimana cara menetralisir bubuk ekstasi kelas 3? Gadis yang tidak jauh itu berseru. Hanya bisa dikatakan bahwa kamu tidak mengenalku dengan baik. Kalau tidak, bahkan jika kamu punya 10 ribu nyali, kamu tidak akan berani menyentuhku. Feng Wuchen dengan dingin mencibir, namun, yang tidak saya duga adalah keluarga Zhou Anda akan menggunakan seorang gadis sebagai umpan. Anda benar-benar tidak tahu malu. Bunuh dia. Jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Pemimpin itu berteriak dengan marah. Matanya menyipit dan aura pembunuh yang kuat muncul. Dia memimpin dan bergegas maju. Ketiga pria itu tak segan-segan bergegas maju. Ketiganya bergandengan tangan untuk membunuh Feng Wuchen. Bisa dikatakan semudah membalikkan tangan. Kamu harus memikirkan apakah kamu bisa pergi hidup-hidup atau tidak. Feng Wuchen mencibir. Aura pembunuh yang dingin memenuhi udara. Mengeluarkan pedang api merah, Feng Wuchen mengaktifkan nafas Dewa Naga. Pedang api merah langsung menyala dengan api cian. Pedang ki yang sangat ganas tersapu seperti embusan angin. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak dan tiba-tiba bergegas keluar. Seolah pantatnya dilengkapi dengan ejektor, kecepatannya langsung berlipat ganda. Teknik gerakannya aneh. Kemanapun dia pergi, banyak daun layu akan diaduk. Kecepatan yang mengerikan. Merasakan kecepatan Feng Wuchen yang menakjubkan, wajah ketiga pria itu berubah drastis. Telapak tangan pemimpin itu mengenai kepala Feng Wuchen. Sayangnya, itu meleset. Teknik gerakan aneh Feng Wuchen dengan cerdik mengelak. Ci. Ci. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah tiba di depan salah satu pria itu. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas sebelum pedang Feng Wuchen menggorok lehernya. Darah muncerat, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Yang naif adalah klan Zhou. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Arogan. Pada saat ini, pria lain sudah dengan keras meninju ke arah Feng Wuchen. Huff. Feng Wuchen dengan dingin mendengus dan membalas serangan itu dengan sebuah pukulan. Bang. Feng Wuchen membunuh seorang kultifator alam budidaya LFQ ke-7 dengan satu serangan. Dia berbalik dan meninju lagi. Setelah suara teredam, pria itu terlempar karena kekuatan keras Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Pria itu terkejut. Seorang kultifator alam budidaya LFQ ke-8 tidak dapat menahan pukulan Feng Wuchen. Setelah membuat lawannya terbang dengan pukulan, Feng Wuchen melanjutkan dengan serangan lainnya. Kecepatannya sangat mencengangkan. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba dengan ganas. Dengan raungan yang keras, dia meninju dada pria itu lagi. Bang. Uh. Dia menarik telapak tangannya, dan dengan suara keras, kekuatan kekerasan menyebabkan pria itu memuntahkan darah. Tubuhnya terbang keluar dan menabrak pohon besar setebal ember. Entah berapa banyak tulangnya yang patah. Bagaimana seorang kultifator alam budidaya LFQ ke-6 bisa begitu kuat? Apakah ini keterampilan kelas mistik? Pemimpinnya tercengang. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman sinis. Dia perlahan berbalik dan menatap dingin ke arah pemimpin itu. Pemimpin itu hanya bisa gemetaran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kultifator alam budidaya LFQ ke-6 yang begitu menakutkan. Tak jauh dari situ, gadis berbaju putih itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Kamu yang terakhir tersisa, Feng Wuchen mencibir. Bahkan jika pemimpinnya berada di puncak alam budidaya LFQ ke-9, Feng Wuchen tetap tidak takut. Wajah pemimpin itu menjadi gelap. Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Anak nakal, kamu berbicara seolah-olah kamu bisa membunuhku kapan saja. Puncak alam budidaya LFQ ke-9 tidak boleh diremehkan. Jika saya menghadapinya secara langsung, saya pasti akan kalah. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia tidak berencana untuk menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari serangan pria itu. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen mengambil inisiatif menyerang. Dia mengaktifkan nafas Dewanaganya dan menggambar lingkaran dengan pedang api merahnya, membentuk 10 pedang energi yang berapi-api. Proyeksi Qi yang sebenarnya melihat ini, pemimpinnya terkejut. Matanya hampir keluar dari rongganya. Set-set. Pedang api merah mengayun, dan 10 pedang energi terbang bersamaan dengan serangkaian ledakan sonic. Pada saat yang sama, Feng Wuchen dengan cepat bergoyang ke kiri. Pemimpin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan pedang energi dengan pukulan dan tendangan. Kekuatannya sangat tirani. Qi sejati bocah ini sangat kejam. Pemimpinnya terkejut lagi. Tangan dan kakinya kesemutan. 44. Kekuatan Feng Wuchen sangat kejam, dan pria dari klan Zhou tidak berani meremehkannya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Keterampilan bela diri bocah ini sangat kuat, itu pasti keterampilan bela diri tingkat mendalam. Pria itu sangat yakin, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Menghadapi serangan sengit Feng Wuchen, pria itu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia menekuk tangannya seperti cakar dan mencoba meraih pergelangan tangan Feng Wuchen yang memegang pedang, seolah ingin merebut pedang Feng Wuchen. Huff! Feng Wuchen mencibir. Dengan pengalaman dewa naga jahat yang kaya, bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak bisa memahaminya? Pergelangan tangan Feng Wuchen tiba-tiba berputar, dan pedang api merah berputar searah jarum jam. Jika pria itu tidak berhenti, lengannya pasti akan terpotong. Kecepatan reaksi Feng Wuchen juga membuat pria itu takjub, dan dia hanya bisa memaksa dirinya untuk berhenti. Tetapi saat pria itu berhenti, Feng Wuchen telah menemukan kekurangannya. Pedang api merah menebas dari atas, secara akurat meninggalkan luka panjang berdarah di bahu pria itu. Darah segar terus mengalir keluar. Bocah ini sebenarnya tahu apa yang aku coba lakukan. Dan dia sepertinya bisa melihat gerakanku. Pria itu terkejut dan wajahnya memelintir kesakitan. Serangan Feng Wuchen berhasil, dan dia dengan cepat berpindah ke sisi kiri pria itu. Pedang api merah sekali lagi menyerang, menusuk tepat ke kepala pria itu. Pria itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin, dan buru-buru mundur. Selanjutnya, Feng Wuchen menggunakan teknik gerakan misterius dan aneh dari bayangan dewa naga untuk terus menyerang. Bahkan jika pria itu melakukan serangan balik, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun pada Feng Wuchen. Bocah ini memang bisa melihat gerakanku. Dia bisa memprediksi seranganku selanjutnya. Semakin sering pria itu berkelahi, dia menjadi semakin ketakutan. Dia belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan. Feng Wuchen tidak melawannya secara langsung, dan pria itu marah dan tidak berdaya. Pertarungan sengit berlanjut selama beberapa menit, dan tubuh pria itu dipenuhi luka pedang. Dia benar-benar dirugikan. Clan Zhou membuat kesalahan dengan mengirimmu ke sini. Belum lagi kamu, bahkan jika seniman bela diri alam transformasi asal datang, dia mungkin tidak bisa membunuhku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura pria itu telah melemah, dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Feng Wuchen. Wajah pria itu sangat ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku meremehkanmu. Pria itu dapat menebak bahwa Feng Wuchen adalah seorang jenius yang menakutkan karena mampu bertarung melawan seseorang di puncak alam pemurnian ki tingkat ke-9 di usia yang begitu muda. Jika kejeniusan seperti itu tidak muncul, klan Zhou pasti akan binasa. Oleh karena itu, pria tersebut bertekad untuk membunuh Feng Wuchen meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya, dan tidak membawa ancaman apapun kepada keluarga Zhou. Jika saya tidak memiliki keyakinan dan kepastian tertentu, apakah menurut Anda saya akan memamerkan kemampuan ilahi saya sebagai pandai besi di pelelangan? Feng Wuchen mencibir. Mendengar ini, pria itu sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening, kamu bukan dari Yunsu. Kenapa kamu ada di sini? Orang mati seharusnya tidak tahu terlalu banyak. Feng Wuchen mencibir. Wajah pria itu menjadi gelap ketika dia berpikir, anak ini tidak naif seperti yang terlihat di permukaan. Dia hanyalah seekor rubah tua. Aura pembunuh pria itu semakin kuat. Dia menyalurkan kisejatinya, menahan rasa sakit di bahunya, dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Bocah busuk, aku tidak akan membiarkanmu menjadi ancaman bagi keluarga Zhou. Kamu harus mati hari ini. Pria itu berteriak dengan marah saat aura kuat menyebar. Keterampilan bela diri tingkat kuning kelas menengah. Bila angin tanpa batas. Pria itu meraung ketika energi atribut angin yang kuat terkondensasi di lengan kanannya. Saat dia berteriak, pria itu melambaikan tangannya. Aduh! Bila ki putih sepanjang dua meter terbang keluar, itu cukup kuat untuk membunuh kultifator rilem ki revinemen tingkat ketujuh. Itu mungkin tidak benar, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Nafas Dewa Naga diaktifkan kembali, dan api hijau pada pedang api merah menjadi lebih ganas. Teknik pedang ilusi. Penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wuchen berteriak saat pedang api merah bersinar dengan lampu hijau. Pedang ki yang ganas tersapu dengan aura yang kuat. Ini, ini adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam. Tidak, peringkat bumi. Itu adalah peringkat bumi. Merasakan aura kekerasan dan tirani yang tiada taraf, pria itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat ketakutan. Aduh! Feng Wuchen mengayunkan pedang api merah, dan pedang api hijau sepanjang dua meter ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan. Uh! Pedang energi kekerasan dengan mudah mematahkan bila angin pria itu dan mengenai tubuh pria itu tanpa perlawanan apapun. Dengan ledakan keras, pria itu mengeluarkan seteguk darah dan terlempar. Energi ledakan yang kuat menyebar, dan beberapa pohon di sekitar pria itu semuanya tumbang. Paman Zhou, gadis di dekatnya berteriak ketakutan saat air mata mengalir di wajahnya. Bahkan setelah menembus alam pemurnian ki tingkat ke-6, masih sulit untuk menggunakannya. Feng Wuchen mencibir. Namun, Feng Wuchen merasa puas dengan kekuatan mengerikan dari bila angin. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah. Pria itu terluka parah dan tidak bisa bangun. Dia berlumuran darah. Kamu, siapa kamu? Pria itu bertanya dengan susah payah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia belum pernah melihat seorang jenius muda yang begitu menakutkan sebelumnya. Sepertinya dia menyesal memprovokasi Feng Wuchen. Hanya orang biasa. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu saat pedang api merah di tangannya menusuk tanpa ampun. Tidak. Gadis itu berteriak. Dia sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Feng Wuchen menatap dingin ke arah gadis muda yang menangis itu dan berkata dengan dingin, aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu kepala keluargamu bahwa aku akan mengingat ini. Aku sendiri yang akan mengunjunginya di masa depan. Kamu berani membunuh anggota Clan Zhou. Clan Zhou tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Anda baru saja berada di alam pemurnian Qi dan Anda berani mengatakan bahwa Anda akan menyelesaikan masalah dengan Clan Zhou. Gadis itu berteriak pada Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Kamu benar. Aku hanya berada di alam pemurnian Qi. Tidak ada yang akan menganggapku serius. Tetapi ketika aku menjadi lebih kuat, aku dapat memanggil siapapun sebagai saudaraku. Aku dapat memerintahkan siapapun untuk membantuku membunuh orang. Dan mencuri harta karun. Sebelum aku menunjukkan kekuatanku, tidak ada yang akan menganggapku serius. Tapi saat aku membunuh semua orang, semua orang di Yunzu akan memujaku seperti dewa. Kata-kata ambisi yang luhur ini membuat darah seseorang mendidih. Bajingan sombong. Gadis itu berteriak dengan marah. Feng Wuchen mengabaikannya dan berjalan menuju kultifator rilem penyempurnaan QLV8 yang terluka parah. Melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, pria itu tidak panik sama sekali. Sebaliknya, senyuman muncul di wajah pucatnya. Dia dengan tegas berkata, untuk bisa bertemu dengan seorang jenius yang menakutkan sepertimu dalam hidupku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Di seluruh kekaisaran, bahkan jenius nomor satu di kekaisaran tidak sebaik dirimu. Mati di tanganmu bukanlah sebuah ketidakadilan. Melihat pria itu dengan dingin, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, musuh harus mati. Klan Zhou mungkin telah membuat keputusan yang salah. Mereka seharusnya tidak macam-macam denganmu. Namun jika Anda tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk memantapkan diri di dunia ini. Pria itu berkata dengan susah payah. Jika aku tidak punya siapapun untuk diandalkan, aku akan mengandalkan diriku sendiri. Jika tidak ada dunia, saya sendiri yang akan memperjuangkannya. Feng Wuchen berkata dengan dominan. Mendengar perkataan Feng Wuchen, tubuh pria itu gemetar. Dia merasakan aliran darah panas ke seluruh tubuhnya. Haha, kau lah yang mengandalkan dirimu sendiri. Berjuang untuk itu sendiri. Pria itu tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu harus sombong ketika kamu masih muda. Ketika Anda masih muda, siapa yang tidak memiliki ambisi seperti itu? Tapi itu hanya untuk orang jenius. Melihat Feng Wuchen, pria itu tersenyum dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Feng Wuchen? Kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Feng Wuchen, pria itu perlahan menutup matanya. Pedang api merah Feng Wuchen telah menusuk tanpa ampun. Dia tahu bahwa Feng Wuchen tidak akan berbelas kasihan. Tidak ada kemuliaan tanpa alasan dalam hidup, yang ada hanyalah kemuliaan yang diperoleh melalui pertarungan. Aku, Feng Wuchen, memiliki segalanya dari dewa naga jahat. Aku akan menaklukkan benua ini dan membuat semua orang di benua ini gemetar untukku. Saya akan memberitahu semua orang bahwa dunia yang saya perjuangkan adalah milik saya. Feng Wuchen berkata dengan dominan. Jalan yang dilalui Feng Wuchen ditakdirkan menjadi jalan pembantaian. Kekuatan utama di prefektur Cloud hanya bertindak dengan hormat karena mereka membutuhkan bantuan Feng Wuchen. Feng Wuchen sangat jelas tentang hal ini. Karena tempat budidayanya terekspos, Feng Wuchen segera mengubah lokasinya. Klan Zhou sangat kuat, dan Feng Wuchen tidak memiliki kekuatan untuk melawan klan Zhou. Setelah meninggalkan pegunungan, Feng Wuchen tiba di kota Luantian. Saat dia sampai di gerbang kota, dia melihat seorang pria terbang keluar kota sambil berteriak aneh dan dengan keras jatuh ke tanah. Lebih dari sepuluh penjaga bergegas keluar kota, masing-masing dari mereka memasang ekspresi cemas. Tuan Muda, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Pemimpin penjaga bertanya dengan panik. Pria itu merangkak dari tanah dengan ekspresi sedih dan berkata, orang ini benar-benar kuat, layak menjadi elit tentara bendera hitam. Seorang pemuda berpakaian hitam keluar dari kota dengan ekspresi arogan. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kabarnya? Tuan Muda Liu, apakah Anda yakin sekarang? Huff, bukankah kamu baru saja berlatih di barak selama beberapa tahun? Apa hebatnya hal itu? Tuan Muda Liu berkata dengan ekspresi tidak yakin. Kekuatanku hanya di tengah-tengah tentara bendera hitam. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan bangga. Tuan Muda Liu, Anda harus mengaku kalah. Anda tidak bisa mengalahkan Tuan Muda kami. Beberapa penjaga yang datang bersama pria itu memasang wajah penuh sanjungan. Akui kekalahanku. Lagi, Tuan Muda Liu berteriak dengan marah dan bergegas maju lagi dengan kisejatinya. Sepertinya mereka berdua sedang mengadakan kontes. Siapa yang tidak memiliki hati yang kompetitif? Feng Wu Chen hanya menatap mereka sekilas lalu berjalan menuju gerbang kota. Saat dia berjalan ke gerbang kota, Tuan Muda Liu benar-benar terbang menuju Feng Wu Chen. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang sebelum dia diusir. Kerumunan penonton di gerbang kota menggelengkan kepala. Mengetahui sepenuhnya bahwa dia tidak bisa menang, dia tetap ingin pamer. Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, berbalik dan menarik Tuan Muda Liu ke bawah. Terima kasih saudara, Tuan Muda Liu menatap kosong pada awalnya, tapi kemudian dia dengan cepat berterima kasih kepada Feng Wu Chen. Kamu bukan tandingannya, kenapa harus dipermalukan? Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Tuan Muda Liu merasa tidak senang dan berkata tidak yakin, bukankah dia berlatih di Tentara Bendera Hitam selama beberapa tahun? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi tandinganku? Tentara Bendera Hitam Kekaisaran adalah prajurit elit. Pengalaman bertarung mereka lebih kuat darimu. Terlebih lagi, dia adalah seorang praktisi tahap transformasi asal. Bagaimana kamu, seorang praktisi tahap pemurnian ki, bisa dibandingkan dengannya? Anda harus kembali dan berlatih. Feng Wu Chen berkata lagi dan berbalik untuk memasuki kota. 45. Seorang kultifator tingkat penyempurnaan ki tingkat ke-6 dapat menghilangkan 30% seranganku. Dia memang tidak sederhana. Tria berjubah hitam itu berpikir sendiri. Tria berjubah hitam itu adalah Tuan Muda Phoenix Sky City, Leng Muceng. Dia adalah salah satu Tuan Muda Kota. Dia bergabung dengan tentara tiga tahun lalu. Karena bakatnya, ia dipilih oleh pemimpin tentara bendera hitam. Itu sebabnya dia berlatih di tentara bendera hitam selama tiga tahun dan mengembangkan kemampuan yang kuat. Di tentara bendera hitam, kekuatan Leng Muceng tidak hanya rata-rata. Dia adalah salah satu yang terkuat. Selain itu, dia akan bergabung dengan pasukan terkuat Kekaisaran, Sky Shadow. Kavaleri api bayangan langit adalah elit dari para elit Kekaisaran. Mereka hanya mendengarkan jenderal Kekaisaran. Karena kehormatan dan latar belakang yang kuat inilah lahirlah Leng Muceng yang sombong. Di Phoenix Sky City, Leng Muceng bahkan lebih terkenal dari ayahnya. Seluruh Yunzu mengetahui keberadaan Leng Muceng. Adapun Tuan Muda Liu, Tuan Muda Keluarga Liu, Liu Qingyang, cukup berbakat. Namun, dia mengabaikan budidayanya. Kekuatannya rata-rata di alam penyempurnaan ki tingkat ke-8. Huff! Aku akan mengalahkanmu cepat atau lambat. Tuan Muda Liu memelototi pria berjubah hitam itu. Dia kemudian mengejar ke kota dan berteriak, Saudaraku, Tunggu. Apa itu? Feng Wuchen bertanya sambil berjalan. Saya Liu Qingyang. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Liu Qingyang bertanya sambil mengukur Feng Wuchen. Feng Wuchen? Kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Liu Qingyang sepertinya sangat tertarik pada Feng Wuchen. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Feng, saya dapat melihat bahwa Anda sangat kuat di alam pemurnian ki tingkat ke-6. Mengapa Anda tidak membantu saya memberi pelajaran pada Leng Muceng? Mendengar ini, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia terlalu malas untuk menjawab. Bukankah ini memintanya untuk mati? Leng Muceng berada di alam pemurnian ki tingkat ke-3. Feng Wuchen tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Selain itu, Feng Wuchen dan Liu Qinglong tidak mengenal satu sama lain, dan dia tidak memiliki dendam apapun dengan Leng Muceng. Dia tidak perlu menimbulkan masalah. Melihat Feng Wuchen tidak menjawab dan masih terlihat acuh tak acuh, Liu Qingyang buru-buru tersenyum dan berkata, Saudara Feng, saya hanya bercanda. Pasti sudah takdir kita bertemu. Ayo pergi, saya akan mengajakmu makan. Itu hanya kebetulan Leng Muceng mentraktir kita, dan ada juga beberapa teman. Sayang sekali kalau tidak makan. Feng Wuchen awalnya berencana untuk makan sesuatu. Sejak Liu Qingyang berbicara, dia mengikuti. Sepanjang jalan, Liu Qingyang memberitahu Feng Wuchen tentang Leng Muceng. Sayangnya, Feng Wuchen tidak tertarik sama sekali. Tidak lama kemudian, Liu Qingyang membawa Feng Wuchen ke sebuah restoran cantik. Restoran tersebut sudah dipesan oleh Leng Muceng. Setelah masuk, Feng Wuchen mengetahui bahwa yang disebut sebagai teman Liu Qingyang semuanya adalah tuan muda dari keluarga besar di kota Luantian. Mereka semua adalah tokoh terkenal dengan kekayaan besar dan latar belakang berkuasa. Yang terkuat, Leng Muceng, adalah orang terakhir yang tiba. Tuan muda lainnya jelas takut padanya. Mereka semua menghormati dan menyanjungnya. Dapat dikatakan bahwa Leng Muceng adalah bos dari lingkaran ini. Leng Muceng adalah yang terkuat, dan dia juga merupakan elit tentara bendera hitam. Dia juga anggota pasukan terkuat kekaisaran, Kavaleri Api Bayangan Langit. Leng Muceng adalah tokoh utama. Tuan muda lainnya mengelilinginya dan mengabaikan Liu Qingyang. Melihat tuan muda ini menyanjungnya, Liu Qingyang sangat tidak senang, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Feng Wuchen sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Ada meja yang penuh dengan makanan lesat. Feng Wuchen hanya peduli tentang makan dan tidak menyelap pembicaraan tuan muda ini. Dia hanya mendengarkan tuan muda ini membual. Namun yang mengejutkan Feng Wuchen adalah Leng Muceng sering mengamatinya. Saudara Feng, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Leng Muceng tiba-tiba bertanya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Mendengar ini, Feng Wuchen melirik Leng Muceng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak bisa menyelap pembicaraan Anda. Salah satu tuan muda mengejek, merupakan kehormatan baginya untuk bisa makan bersama kami. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk berbicara? Saudaraku, makanlah lebih banyak. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk makan makanan lesat ini di masa depan. Tuan muda lainnya tertawa, tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Tuan muda Liu, dari mana Anda mengambilnya? Lihatlah penampilannya yang buruk. Apakah kamu tidak mempermalukan kami dengan membawanya ke sini? Tuan muda lainnya berkata dengan wajah penuh penghinaan. Mendengar ejekan orang-orang ini, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dia benar-benar mengabaikannya. Namun, Liu Qing yang tidak begitu pemarah. Tidak peduli apa, dia tetaplah yang membawa mereka ke sini. Tidak apa-apa jika mereka tidak memberinya muka, tapi sekarang mereka mengejek dan mengejeknya. Kalian memiliki identitas terhormat. Oke, kalian bisa makan sendiri. Liu Qing yang berkata tanpa rasa ingin tahu. Kemudian, dia menarik Feng Wuchen dan berkata, Saudara Feng, ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan di tempat lain. Saya tidak punya nafsu makan di sini. Liu Qing yang benar-benar tidak tahan dengan Tuan muda yang menyanjung Leng Wuchen. Suasana hatinya yang baik hancur. Tuan muda Liu, saya tidak mengatakan Anda boleh pergi. Melihat Liu Qing yang dan Feng Wuchen ingin pergi, Leng Muceng berkata dengan dingin. Aku akan pergi jika aku mau. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Liu Qing yang menjawab dengan dominan, tidak takut sedikitpun. Leng Muceng mencibir, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi jika kakimu patah, ayahmu mungkin tidak berani berkata apa-apa. Liu Qing yang, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu tahu konsekuensi menyinggung kakak Leng. Seorang Tuan muda mencibir. Iya, Leng Muceng adalah elit tentara bendera hitam, dan dia akan memasuki kavaleri api bayangan langit. Namanya dikenal di seluruh prefektur Cloud. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya, tapi aku bisa bersembunyi darinya, oke? Liu Qing yang berkata dengan dingin. Tuan muda Liu, kata-katamu terdengar sangat masam. Tuan muda lainnya mencibir. Hah, Liu Qing yang mendengus dan berbalik untuk pergi. Leng Muceng memandang Tuan muda lainnya dan melihatnya. Yang terakhir mengerti dan menyerang tanpa ragu-ragu. Budidaya Tuan muda itu berada di atas budidaya Liu Qing yang. Dia berada di alam pemurnian QLV8. Dia menyalurkan ki sejatinya dan meninju punggung Liu Qing yang tanpa ampun. Bang! Feng Wuchen segera merasakannya dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dengan ledakan yang teredam, kekuatan yang kuat tidak dapat mengguncang Feng Wuchen sama sekali. Dia benar-benar bisa memblokir kekuatanku. Tuan muda itu diam-diam terkejut. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Leng Muceng mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Feng Wuchen tidak sesederhana alam pemurnian QLV6. Mari kita bicara baik-baik. Kenapa harus bertengkar? Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh lalu melepaskan cakarnya. Dasar bocah nakal, beraninya kamu menghentikanku. Tuan muda itu berteriak pada Feng Wuchen dengan tatapan tajam di matanya. G. Changkong, beraninya kamu menyerangku. Liu Qing yang berteriak dengan marah. Dia sangat marah hingga urat di wajahnya menonjol. Dia tampak seperti akan meledak. Sebelum Leng Muceng kembali, Liu Qingyun memiliki hubungan baik dengan Tuan muda ini. Mereka sering bermain bersama, tetapi setelah Leng Muceng kembali, teman-teman yang disebut-sebut ini tidak menganggapnya serius sama sekali. Hah! G. Changkong mendengus marah dan mengabaikan Liu Qing yang. Dia menyerbu ke arah Feng Wuchen dan meninju lagi. Bang! Feng Wuchen bereaksi dengan cepat. Saat G. Changkong menyerang, dia sudah meninjunya. Dengan suara keras yang teredam, dia memukul dada G. Changkong dan mendorongnya ke belakang. Ukulan ini mengejutkan Tuan muda lainnya. G. Changkong berada di alam pemurnian QLV-8, tetapi di depan seniman bela diri alam pemurnian QLV-6, dia sangat lemah. Bukan karena G. Changkong lemah, tapi Feng Wuchen terlalu kuat. Saudara Feng, bagus sekali. Liu Qingyang berkata dengan ekspresi lega. Saudara Feng tidak lemah. Kamu bisa mengalahkan seseorang di alam pemurnian QLV-8 dengan seniman bela diri alam pemurnian QLV-6. Leng Muceng mencibir. Aku kenyang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Feng Wuchen bukanlah seorang budak atau sombong. Bahkan jika Leng Muceng berada di alam pemurnian QLV-3, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Hah, Liu Qingyang mendengus bangga dan meninggalkan restoran bersama Feng Wuchen. G. Changkong ingin mengejar mereka, tapi dihentikan oleh Leng Muceng. Saudara Leng, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? G. Changkong berkata dengan enggan. Leng Muceng mencibir. Akan ada banyak peluang. Kekuatan Feng Wuchen tidak sederhana. Kamu bukan tandingannya, dan saya tidak bisa bergerak. Saya tidak ingin orang lain menertawakan saya karena menindas yang lemah. Jika kita berada di tempat lain, aku akan membunuhnya. Saya kembali kali ini dengan membawa bubuk kondensasi QI dari tujuh harta karun. Saya mendengar bahwa keluarga Feng di kota Wushuang Tianzu memberikan resep kepada jenderal. Sekarang tentara bendera hitam menggunakan harta ini untuk mengolahnya. Ini sepuluh kali lebih efektif daripada bubuk penambah QI dari tujuh harta karun. Ini akan sangat membantu untuk kultifasi Anda, dan ini hanya cocok untuk mereka yang berada di alam pemurnian QI. Leng Muceng tersenyum. Bubuk kondensasi QI dari tujuh harta karun. Sepuluh kali lebih efektif daripada bubuk penambah QI. Apakah memang ada harta karun yang begitu kuat? Para tuan muda semuanya terkejut. Leng Muceng menganggup dan tersenyum, itu benar. Berita itu seharusnya menyebar ke Yunsu. Tahukah kamu? Semua tuan muda menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengarnya. Tetapi harta karun ini baru saja dikembangkan oleh kekaisaran. Saya hanya dapat membawa kembali sepuluh porsi. Kalian masing-masing mendapat dua porsi. Liu Qingyang tidak membutuhkannya. Leng Muceng tersenyum dan dengan murah hati membagikan harta itu kepada tuan muda. Terima kasih, kakak Leng. Tuan muda mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Jika mereka tahu bahwa pemilik bubuk kondensasi ki dari tujuh harta karun adalah Feng Wu Chen, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Saudara Feng, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. G. Changkong bukan tandinganmu. Setelah meninggalkan restoran, Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Dia bahkan mengubah cara dia memanggil Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Selama kamu bekerja keras, kamu juga bisa melampaui dia. Lihatlah tubuhmu. Kamu pasti mengabaikan kultifasimu. Liu Qingyang menganggup dan tersenyum, Ya, ya, Saudara Feng benar. Kamu telah bermusuhan dengan mereka hari ini. Hati-hati di masa depan. Aku akan pergi. Feng Wu Chen berkata dengan lemah. Saudara Feng, kamu mau kemana? Liu Qingyang dengan cepat bertanya, seolah dia ingin mengikuti. Saya akan mencari tempat yang tenang di luar kota untuk bercocok tanam. Feng Wu Chen berkata dengan lemah. Mengolah. Liu Qingyang segera menyusul dan berkata, Saudara Feng, saya tahu tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Oh, di mana itu? Feng Wu Chen bertanya. Liu Qingyang berkata dengan serius, Itu ada di Gunung Awan Surgawi di utara. Jauh di dalam pegunungan. Rohki sangat padat. Pada dasarnya belum ada seorang pun yang pernah ke sana sebelumnya. Saya juga menemukan sebuah gua di sana. Belum ada orang yang pernah ke sana sebelumnya. Kenapa kamu pergi ke sana? Feng Wu Chen sepertinya tidak percaya. Ayahku menghukumku untuk pergi ke Gunung Awan Surgawi untuk bercocok tanam selama sebulan. Gua itu ditemukan oleh King Er. Sudah setahun. Jika saudara Feng tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya. Kata Liu Qingyang. 46. Bagaimana, kakak Feng? Apakah kamu ingin pergi? Energi roh di sana sangat padat. Mungkin ada hubungannya dengan gua. Liu Qingyang buru-buru bertanya seolah dia tidak sabar. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Karena ini tempat yang bagus, ayo pergi dan melihatnya. Aku harus kembali dan memberi tahu ayahku. Aku akan membawa King Er juga. Dialah yang menemukan gua itu, kita tidak bisa tidak membawanya. Kakak Feng, tunggu kami di kota gerbang. Liu Qingyang berteriak sambil berlari. Beberapa menit kemudian, Liu Qingyang membawa Feng Wu Chen dan Miao Qingqing keluar dari kota langit Phoenix dan berjalan menuju Gunung Awan Surgawi di utara. Di restoran, seorang penjaga dengan hormat melaporkan, Tuan Muda, Liu Qingyang dan yang lainnya telah meninggalkan kota. Tampaknya mereka akan pergi ke Gunung Awan Surgawi. Miao Qingqing juga ada di sana. Gunung Awan Surgawi. Untuk apa mereka pergi ke sana? Tuan Muda itu bingung. King Er juga pergi ke sana. Liu Qingyang, bajingan itu. Dia benar-benar berani mencuri wanitaku. Seorang Tuan Muda dengan marah mengutuk dengan ekspresi yang sangat muram. Zhao Yang, jangan khawatir. Setelah kami menanganinya, kamu masih punya kesempatan. Seorang Tuan Muda menepuk bahu Zhao Yang dan tertawa. Tidak ada seorang pun yang pergi ke Gunung Awan Surgawi. Kakak Leng, ini adalah kesempatan kita. Mengapa kita tidak pergi dan membunuh Feng Wu Chen itu? G. Changkong menyarankan. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Feng Wu Chen. Leng Muceng menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tidak perlu. Gunung Awan Surgawi begitu besar, mengapa membuang-buang waktu mencarinya? Lebih baik mengirim orang untuk mengawasi mereka. Begitu mereka kembali, belum terlambat bagi kita untuk bergerak. Kakak Leng bijaksana. Semua Tuan Muda mengacungkan jempol. Liu Qingyang membawa Feng Wu Chen dan Miao Qingqing selama dua jam sebelum mereka tiba di kaki Gunung Awan Surgawi. Gunung Awan Surgawi sangat megah dan memiliki banyak puncak. Bentuknya sangat aneh dan ada banyak tanaman merambat di gunung. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang datang ke sini. Medan pegunungan terlalu rumit, siapa yang datang ke sini tanpa alasan. Namun, energi roh Gunung Awan Surgawi memang sangat padat. Setidaknya beberapa kali lebih padat daripada dunia luar. Kakak Feng, apakah aku benar? Begitu saya mencapai kaki Gunung, saya bisa merasakan ki spiritual yang kental. Liu Qingyang tersenyum bahagia. Energi spiritual di sini memang jauh lebih kental. Ini memang tempat yang berharga untuk berkultivasi. Hanya saja terlalu rumit. Feng Wu Chen tampak sangat puas. Bahkan ada senyuman tipis di wajahnya. Kakak Feng, tempat tinggalnya ada di dalam gunung. Ikuti aku, aku masih ingat jalannya. Liu Qingyang berkata sambil berjalan di depan. Feng Wu Chen mengikuti dari belakang. Miao Qingqing segera menyusul dan berkata sambil tersenyum. Kakak Feng, lembah itu sangat indah. Gua tempat tinggal yang disebutkan Liu Qingyang berada di kedalaman gunung awan surgawi. Medan gunung itu rumit, jadi mereka hanya bisa melewati pepohonan. Semakin dalam kita pergi ke pegunungan, semakin padat ki spiritualnya. Feng Wu Chen bergumam di dalam hatinya, dan mulai curiga bahwa itu ada hubungannya dengan gua abadi. Tapi harta karun apa yang bisa memancarkan energi spiritual yang begitu padat? Setengah jam kemudian, dengan Liu Qingyang memimpin, mereka berdua menemukan lokasi kediaman gua. Kakak Feng, gua tempat tinggalnya ada di lembah kecil di depan. Ada begitu banyak bunga yang indah. Miao Qingqing menunjuk ke sebuah lembah kecil di depan mereka yang tampak seperti surga. Feng Wu Chen menoleh dan juga kagum. Medan gunung awan surgawi sangat rumit. Semua jenis pohon purba, rumput liar, dan bunga liar lebat dan rumit. Namun, lembah kecil di depan mereka adalah sebuah ruang terbuka dengan ratusan bunga bermekaran di sekitarnya. Sangat rapi, seperti taman kecil. Kompleksitas lingkungan sekitar sangat kontras dengan lembah kecil, memberikan perasaan seperti negeri dongeng. Kakak Feng, apakah kamu merasakan aura yang kuat itu? Saat itu, King Er dan aku sedang menonton dari jauh. Kami tidak berani mendekat, kata Liu Qingyang. Miao Qingqing menambahkan, Saat itu, kami mengira ada seorang ahli yang berkultivasi di dalam, jadi kami tidak berani masuk. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, aura kuat ini adalah sejenis segel. Mungkin itu menyegel suatu harta karun. Ayo kita lihat. Kakak Feng, mungkinkah ada seseorang yang berkultivasi di dalam? Jika kita menerobos masuk, bukankah kita akan mati? Liu Qingyang sedikit khawatir. Perkataan Miao Qingqing bukannya tanpa alasan. Tempat indah yang tampak seperti negeri dongeng tidak mungkin terbentuk secara alami. Tidak ada seorang pun di sini. Feng Wu Chen sangat yakin saat dia dengan cepat pergi. Liu Qingyang dan Miao Qingqing saling berpandangan dan kemudian mengikuti dengan ragu. Ketika keduanya sampai di lembah kecil, mereka tidak langsung memasuki gua tempat tinggalnya. Sebaliknya, mereka pertama-tama mengamati sekeliling lembah kecil itu. Ratusan bunga bermekaran di kedua sisi lembah kecil. Aroma bunga yang aneh membuat orang merasa nyaman dan nyaman. Itu membuat mereka merasa seratus kali lebih energi dan nyaman. Wow, itu begitu indah. Miao Qingqing terkejut dan bergegas menuju petak bunga. Kakak Feng, menurutmu sudah berapa lama tempat ini ada? Mengapa lembah ini begitu indah? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, tapi saya dapat melihat bahwa dulu ada pasangan abadi yang tinggal di sini. Dari jejak kaki ini, saya dapat melihat bahwa mereka sedang berlatih ilmu pedang. Itu adalah sejenis seni pedang yang dikembangkan bersama oleh seorang pria dan seorang wanita. Mungkin mereka bosan dengan dunia fana dan tinggal di sini dalam pengasingan. Bunga di sini seharusnya ditanam oleh mereka, tapi saya tidak tahu mengapa mereka pergi. Feng Wuchen berjongkok di tanah dan melihat jejak kaki yang jelas di tanah sambil berkata. Pasangan abadi, mata Miao Qingqing dipenuhi rasa iri. Jadi begitu, Liu Qingyang menganggupkan kepalanya dengan ragu. Feng Wuchen memandangi gua tempat tinggalnya. Tidak ada nama yang terukir di atasnya, dan itu bukanlah gua alami. Itu buatan manusia. Feng Wuchen berjalan menuju gua tempat tinggalnya. Aura penyegelan yang kuat datang dari gua tempat tinggalnya. Ketika mereka bertiga memasuki gua tempat tinggalnya, mereka semua terkejut. Kakak Feng, ada seseorang. Liu Qingyang berseru kaget dan hampir jatuh ke tanah. Miao Qingqing juga sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Semuanya terlalu mendadak, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jangan panik, mereka sudah mati, kata Feng Wuchen buru-buru. Dia juga kaget pada awalnya. Apa? Mati? Miao Qingqing tidak dapat mempercayainya. Dia menoleh dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa mereka berdua tidak bergerak dan bahkan terbungkus dalam perisai energi ungu samar. Di tengah gua tempat tinggalnya, seorang pria tampan berbaju putih sedang memeluk seorang wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu dengan tenang bersandar di dada pria itu. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kemauan. Mereka seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Segel ini dapat melindungi tubuh mereka dari kehancuran. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihatnya. Jelas Feng Wuchen. Gua tempat tinggalnya hanya beberapa puluh meter persegi. Meja dan kursi semuanya terbuat dari batu. Meski sederhana, namun sangat hangat. Aku iri sekali. Kakak cantik ini pasti sangat bahagia. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya bahkan setelah kematian. Kalau saja mereka masih hidup. Miao Qingqing tersentuh. Dia sangat tersentuh hingga matanya yang indah berkaca-kaca. Feng Wuchen melirik ke arah gua tempat tinggalnya. Selain segel yang kuat, dia tidak menemukan harta karun lain atau sesuatu yang istimewa. Kakak Feng, energi spiritual di sini sangat padat. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan segel? Liu Qingyang bertanya dengan bingung. Dia juga tidak melihat harta karun lainnya. Semuanya memiliki spiritualitas. Mungkin karena cinta mereka, mereka mempengaruhi vegetasi gunung Skyklut. Bahkan setelah bertahun-tahun, vegetasi gunung Skyklut masih melindungi tempat ini. Energi spiritual juga berkumpul di sini. Tebak Feng Wuchen. Memperbaiki tanaman di Gunung Awan Surgawi. Liu Qingyang berhenti, wajahnya penuh keheranan. Bukankah ini tidak masuk akal? Bagaimana mungkin ada hal ajaib di dunia ini? Ayo keluar dan berkultivasi. Jangan ganggu mereka, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Senior, kami tidak bermaksud mengganggumu. Mohon maafkan kami. Kinger bersujud padamu. Aku harap kalian akan bersama selamanya. Miao Qingqing, yang sangat tersentuh, berlutut dan bersujud kepada pasangan abadi itu. Kinger, bangunlah. Aku yakin kedua senior itu tidak akan menyalahkan kita. Liu Qingyang dengan cepat membantu Miao Qingqing berdiri. Miao Qingqing menganggup dan menyeka air mata dari sudut matanya. Tapi saat Miao Qingqing bangun, cahaya ungu yang cemerlang tiba-tiba muncul di gua tempat tinggalnya yang damai. Sumber cahaya ungu adalah segelnya. Kakak Feng, apa? Apa yang terjadi? Kedua senior itu tidak akan menyalahkan kita, kan? Liu Qingyang bertanya dengan ngeri. Dia segera berdiri di depan Miao Qingqing untuk melindunginya. Jangan khawatir, tidak ada aura berbahaya. Feng Wu Chen berkata sambil mengerutkan kening. Meski tidak ada aura berbahaya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat mereka bertiga bingung dan khawatir, mereka melihat deretan kata muncul di segel yang memancarkan cahaya ungu cemerlang. Kakak Liu, lihat. Apa ini? Miao Qing bertanya dengan heran. Matanya yang indah melihat kata-kata di segelnya. Liu Qingyang melihat deretan kata dengan kaget dan berkata, ini terlihat seperti teknik bela diri seni pedang. Itu memang teknik bela diri seni pedang. Feng Wu Chen tersenyum setuju. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, ketulusan Nona Qingqing telah menyentuh kedua senior itu. Ini adalah pertemuan kebetulan Anda. Kedua senior itu ingin memberi Anda teknik bela diri seni pedang dan semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka. Berikan padaku, Miao Qingqing sangat terkejut hingga dia tidak dapat mempercayainya. Benar saja, saat Miao Qingqing masih sok, cahaya ungu tiba-tiba melesat ke dahi Miao Qingqing. Sejumlah besar informasi terlintas di benaknya. Itu hebat. King, R, kamu mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Liu Qingyang sangat gembira. Saat Miao Qingqing menerima informasi tersebut, sosok kedua senior itu muncul di benaknya. Itu adalah pemandangan yang membahagiakan ketika mereka masih hidup. Yang satu memainkan sitar, yang satu menari, dan keduanya memegang pedang. Setiap tindakan menyentuh hatinya. Tanpa disadari, air mata mengalir di pipi Miao Qingqing saat senyum tersentuh dan bahagia muncul di wajah cantiknya. Gadis yang baik hati, saya harap Liu Qingyang memperlakukannya dengan baik. Feng Wuchen menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan Ling Xiaosiao. Setelah lama tidak bertemu dengannya, Feng Wuchen menyadari bahwa dia mulai merindukan Ling Xiaosiao. Mengapa Kinger menangis? Liu Qingyang ingin menghiburnya tetapi dihentikan oleh Feng Wuchen. Dia langsung menariknya keluar dari gua. Kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Liu Qingyang bertanya dengan wajah bingung. Nona Qingqing seharusnya melihat kedua senior itu ketika mereka masih hidup. Mungkin dia menerima warisan. Ini adalah pertemuannya yang tidak disengaja. Jangan ganggu dia. Temukan tempat untuk berkultivasi dengan benar. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Aku mengerti. Bagus sekali. Liu Qingyang tersenyum lega. Ketika mereka keluar, pemandangan ajaib muncul. Segala jenis binatang di gunung berkumpul di sekitar lembah seolah-olah mereka sedang mendengarkan musik sitar yang indah. Mereka mabuk dan menolak untuk pergi. Burung-burung beterbangan di udara dan bunga-bunga bergoyang. Seolah-olah pemandangan bahagia di masa lalu kembali muncul di hadapan mereka. 47. Melihat pemandangan ajaib ini, Feng Wuchen dan Liu Qingyang sama-sama merasa seperti sedang berhalusinasi. Seolah-olah burung dan binatang ini tidak sedang melihat Feng Wuchen dan Liu Qingyang, tetapi pasangan abadi di dalam gua. Sayangnya orang-orangnya sudah tiada, namun pemandangannya masih ada, begitu pula objeknya. Dari tingkah laku burung dan binatang ini, terlihat betapa tulus dan indahnya cinta pasangan abadi di dalam gua tersebut, dan betapa mereka sangat mendambakannya. Meski keduanya terkejut, mereka juga tersentuh. Bahkan burung dan binatang pun bisa dipindahkan, apalagi kinger. Liu Qingyang menghela nafas, matanya merah padam. Mengolah, Feng Wuchen berkata dengan ringan, tidak mengusir burung dan binatang ini. Feng Wuchen melompat ke tebing setinggi beberapa meter dan duduk bersila untuk bercocok tanam. Liu Qingyang langsung berkultivasi di pintu masuk gua. Feng Wuchen mengeluarkan cairan spiritual kristal ungu sembilan warna dan bubuk kondensasi ki tujuh harta karun, dan menelannya. Dia mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan dengan liar menyerap energi murni dan kekuatan obat. Spirit ki dilembah sangat kental, dan kecepatan kultivasi Feng Wuchen sangat menakutkan. Spirit ki dari segala arah berkumpul ke arahnya. Teknik dewa naga tertinggi sangat mendominasi. Liu Qingyang, yang sedang berkultivasi di pintu masuk gua, merasakan sejumlah besar spirit ki berkumpul menuju Feng Wuchen. Dia sangat terkejut hingga tiba-tiba dia membuka matanya. Sungguh metode kultivasi yang mengerikan, metode ini benar-benar dapat mengumpulkan spirit ki dalam jumlah besar. Wajah Liu Qingyang penuh rasa tidak percaya, dan dia mendonga dengan mata terbelalak. Hal ini membuat Liu Qingyang semakin terkejut. Benar-benar tak terlupakan. Di mata Liu Qingyang yang lebar, dia melihat sejumlah besar spirit ki berkumpul menuju Feng Wuchen dalam bentuk kabut. Bagaimana ini mungkin, semua roh ki berkumpul ke arahnya. Liu Qingyang tercengang, dan berkata dengan hampa, kecepatan kultivasi kakak Feng terlalu menakutkan. Liu Qingyang belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan ketika seorang kultivator berkultivasi. Ini juga pertama kalinya dia melihatnya. Siapa sebenarnya kakak Feng? Mungkinkah dia menjadi murid jenius dari klan Tianyun? Setelah melihat seorang jenius yang tidak normal, Liu Qingyang langsung teringat pada murid jenius klan Tianyun. Liu Qingyang menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba yang terbaik untuk menekan keterkejutan di hatinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, burung dan binatang berpencar satu demi satu, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Lembah itu sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya, dan hanya pemandangan spektakuler dari spirit Qi yang seperti kabut yang berkumpul secara gila-gilaan yang dapat dilihat. Miao Qingqing tidak keluar dari gua. Setelah enam jam, ketika langit menjadi gelap, aura tirani tiba-tiba keluar dari gua. Aura yang sangat kuat, Qing, air telah menerobos. Liu Qingyang, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba berteriak kaget. Dia membuka matanya dan melihat ke dalam gua. Ini masih membaik, dia akan segera melampau wiku. Liu Qingyang tercengang. Di atas batu di atas gua, Feng Wuchen juga membuka matanya dan berkata dengan terkejut, alam pemurnian ki tingkat ketujuh. Dia menerobos dua tingkat sekaligus. Bakat nona Qingqing sungguh luar biasa. Tidak lama kemudian, Miao Qingqing keluar dari gua dengan senyuman di wajah cantiknya. King, air, bagaimana kabarnya? Liu Qingyang buru-buru bertanya. Kakak Liu, kedua senior mewariskan pengetahuan seumur hidup mereka kepada saya, tetapi tingkat kultivasi saya saat ini terlalu rendah untuk berkultivasi terlalu banyak. Teknik pedang dua bentuk yin yang para senior membutuhkan pria dan wanita untuk berkultivasi bersama. Hanya saja dengan menggabungkan yin dan yang, kekuatan aslinya dapat dikerahkan. Saya berencana untuk berkultivasi dengan kakak Liu, kata Miao Qingqing. Berkultivasi dengan saya. Liu Qingyang tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia tertawa gembira dan berkata, King, air, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Miao Qingqing menganggup dengan serius dan berkata, teknik kultivasi para senior juga merupakan kombinasi dari yin dan yang. Kita harus mengolahnya bersama-sama. Itu hebat. Liu Qingyang sangat gembira hingga dia tiba-tiba memeluk Miao Qingqing. Selamat, nona Qingqing, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Miao Qingqing tersenyum dan berkata, Terima kasih, kakak Feng. King, air, ayo kita berkultivasi dengan cepat. Liu Qingyang tidak sabar menunggu. Untuk pertama kalinya, dia memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat. Mungkin karena Miao Qingqing telah meningkatkan dua tingkatan dalam sekejap sehingga Liu Qingyang terstimulasi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah dari seorang wanita, bukan? Feng Wuchen terus berkultivasi. Tak lama kemudian, pemandangan spektakuler muncul kembali. Miao Qingqing, yang hendak berkultivasi, tiba-tiba tercengang. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. King, air, abaikan dia. Kakak Feng adalah monster. Kultivasinya terlalu mengerikan, Liu Qingyang buru-buru berkata dengan ekspresi cemburu. Aku ingin tahu siapa kakak Feng. Dia seharusnya menjadi murid jenius dari suatu faksi besar. Miao Qingqing tersenyum dengan sedikit rasa iri di matanya yang indah. Sesaat kemudian, Miao Qingqing meneruskan teknik budidaya dan teknik pedang kepada Liu Qingyang. Keduanya juga mulai berintegrasi ke dalam budidaya mereka. Seiring berjalannya waktu, penanaman berulang kali memungkinkan mereka memahami dasar-dasarnya. Namun, sulit untuk maju lebih jauh. Mereka membutuhkan waktu tertentu untuk membiasakan diri. Mereka harus bebas dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan pikiran yang terhubung. Untungnya, Liu Qingyang dan Miao Qingqing adalah kekasih masa kecil dan saling memahami. Setelah beberapa hari bekerja keras, mereka mampu memahami esensi yang lebih dalam. Budidaya mereka semakin kuat dari hari ke hari. Keduanya menggunakan tongkat sebagai pengganti pedang. Gerakan mereka yang awalnya kaku perlahan-lahan menyatu. Pada akhirnya, mereka menjadi lebih terampil dan memiliki daya tarik. Dalam sebulan, dengan bantuan seni Yin Yang, Liu Qingyang dan Miao Qingqing menerobos ke alam pemurnian ki tingkat ke-8. Pemahaman mereka tentang teknik pedang juga semakin mendalam. Namun, di bulan ini, Liu Qingyang dan Miao Qingqing menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam keterkejutan. Meskipun mereka telah mengembangkan teknik budidaya dan teknik pedang yang ditinggalkan oleh pasangan abadi dan telah menembus budidaya mereka, kecepatan budidaya mereka masih tidak setengah dari kecepatan Feng Wuchen. Setelah berkultivasi secara gila-gilaan selama sebulan, Feng Wuchen berhasil menembus satu tingkat dalam waktu setengah bulan. Kecepatan kultivasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi debu. Dalam sebulan, Liu Qingyang dan Miao Qingqing hanya menembus satu tingkat setelah mempertaruhkan nyawa mereka. Feng Wuchen berhasil menyusul mereka. Hal ini membuat mereka kaget sekaligus tidak berdaya. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Namun, ini juga membuat mereka menyadari bahwa Feng Wuchen adalah seorang jenius yang sangat berbakat dan menakutkan. Alam pemurnian ki tingkat ke-8 tidaklah buruk. Ini memang merupakan harta karun budidaya, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri dan tersenyum. Menembus dua tingkatan dalam sebulan tidak mengecewakan Feng Wuchen. Dengan budidaya alam pemurnian ki tingkat ke-8, kekuatan Feng Wuchen dapat dikatakan telah meningkat dengan selisih yang besar. Dia benar-benar tak terkalahkan di bawah alam transformasi esensi. Kekuatan Dewa Naga juga semakin kuat. Kekuatan mengerikan ini mungkin hanya benar-benar dilepaskan saat aku menerobos ke alam transformasi esensi, Feng Wuchen diam-diam menebak. Kakak Feng, kecepatan kultivasimu terlalu mengerikan. Menembus dua tingkatan dalam sebulan. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya bahkan jika aku dipukuli sampai mati, Liu Qingyang kata masam. Mendengar ini, Feng Wuchen perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis, teknik pedangmu juga tidak buruk. Kamu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Kakak Feng, kamu berada pada tingkat bakat apa? Mengapa kecepatan kultivasi anda begitu mengerikan? Miau Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa bakatnya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Feng Wuchen, dia merasa tertinggal jauh. Kakak Feng, apakah kamu murid jenius dari klan Tianyun? Liu Qingyang juga bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya bukan murid klan Tianyun. Saya bukan anggota klan manapun. Bakat saya hanya kelas dua. Apa, kelas dua? Liu Qingyang dan Miau Qingqing berseru serempak, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Kakak Feng, apakah kamu bercanda? Jiwa bela diri kelas dua adalah jiwa bela diri sampah. Tidak mungkin ia memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Coba saya lihat apakah anda memiliki jiwa bela diri kelas delapan. Liu Qingyang berkata dengan bingung. Dia tidak percaya bahwa bakat Feng Wuchen adalah kelas dua. Feng Wuchen mengeluarkan cairan spiritual kristal ungu sembilan warna dan bubuk kondensasi ki tujuh harta karun dan berkata, Kecepatan kultivasi saya cepat karena saya memiliki harta ini. Aku tahu tentang cairan spiritual kristal ungu sembilan warna, tapi apa ini? Liu Qingyang bertanya dengan bingung. Dia belum pernah melihat bubuk kondensasi ki tujuh harta karun sebelumnya. Bubuk kondensasi ki tujuh harta karun. Efeknya sepuluh kali lebih kuat daripada bubuk penambah ki. Itu berasal dari Tianzu, jadi semua orang di Yunzu harus mengetahuinya. Tahukah kamu? Feng Wuchen bertanya. Ini bubuk kondensasi ki tujuh harta karun. Miao Qingqing berkata dengan heran, Saya pernah mendengarnya, tetapi kami tidak memilikinya di Yunzu. Kami hanya dapat membelinya di Tianzu, dan ini sangat langka. Tidak mungkin mendapatkannya. Aku juga pernah mendengarnya. Saya baru mendengarnya dari ayah saya baru-baru ini. Liu Qingyang mengangguk. Aku membeli cukup banyak. Ini beberapa untukmu. Itu akan cukup bagimu untuk menerobos ke alam transformasi esensi. Setelah kamu menerobos ke alam transformasi esensi, kamu tidak akan membutuhkannya. Feng Wuchen dengan sopan memberikan sepuluh kepada mereka masing-masing. Terima kasih, kakak Feng. Keduanya sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Feng Wuchen memberi mereka bubuk kondensasi ki tujuh harta karun karena Liu Qingyang membantunya menemukan tempat yang baik untuk bercocok tanam. Itu untuk membalasnya. Dengan kekuatanmu saat ini, selain Leng Muceng, Gye Changkong dan yang lainnya bukanlah tandinganmu. Kembalilah dan berkultifasi dengan giat. Melampaui Leng Muceng tidak akan menjadi masalah, kata Feng Wuchen ringan. Kakak Feng, apakah kamu tidak turun gunung bersama kami? Miau Qing bertanya. Saya akan terus tinggal di sini dan berkultifasi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia berencana untuk menerobos ke alam transformasi esensi sebelum pergi. Kakak Feng, berhati-hatilah. Liu Qingyang menangkupkan tinjunya. Dia juga menduga bahwa Feng Wuchen berencana menerobos ke alam transformasi esensi. Setelah perpisahan sederhana, Liu Qingyang membawa Miau Qing Qing turun gunung. Saya tidak jauh dari alam transformasi esensi. Selanjutnya, saya akan menerobos ke alam transformasi esensi sekaligus. Feng Wuchen bergumam dengan senyum tipis di wajahnya. Untuk menerobos ke alam transformasi esensi sesegera mungkin, Feng Wuchen menelan tiga botol cairan spiritual kristal ungu sembilan warna, tiga porsi bubuk kondensasi ki-7 harta karun, dan satu pil pengumpul ki sekaligus. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuh Feng Wuchen membengkak. Semua meridian dan ototnya terasa sangat sakit. Feng Wuchen mengatupkan giginya dan buru-buru berkultivasi dengan teknik dewa naga tertinggi. Dia dengan gila-gilaan menelan kekuatan besar di tubuhnya dan menyempurnakan ki spiritual dan kekuatan obat dalam jumlah besar. Untuk menerobos ke alam transformasi esensi, Feng Wuchen memilih untuk berkultivasi dengan gila-gilaan. Dapat dikatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Berhasil atau mati saat mencoba. Efeknya bisa dikatakan sangat jelas. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Dia merasa seperti sedang melayang ke langit. Namun, Feng Wuchen harus menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak bisa menahannya, nyawanya akan dalam bahaya. Untuk menjadi lebih kuat, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Untungnya, tubuh Feng Wuchen cukup kuat. Kalau tidak, dia akan menerobos dengan kekuatan yang sangat besar. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika Feng Wuchen berkultivasi dengan sekuat tenaga, Suantian Zong menerima berita penting. 48. Kedatangan Jenderal Agung ke Kaisaran tidak membuat khawatir faksi manapun. Di Istana Mega Suantian Zong, Mu Tianyun dan orang-orang Suantian Zong lainnya sudah menunggu di alun-alun. Yun San, apakah Jenderal Agung mengatakan untuk apa dia ada di sini di Suantian Zong? Mu Tianyun bertanya. Mu Yun San menggelengkan kepalanya dan berkata, Jenderal Besar hanya mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa dia akan datang ke Suantian Zong hari ini. Saya tidak tahu mengapa. Jenderal Agung tidak pernah secara pribadi datang ke Suantian Zong. Saya tidak tahu untuk urusan penting apa dia ada di sini, kata Tetua Agung Syehe dengan sungguh-sungguh. Jenderal Agung hanya mengirim seseorang untuk memberitahu mereka, tapi dia tidak mengatakan apa masalahnya. Terlebih lagi, Ye Chang Kiong belum pernah ke Suantian Zong sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan dibuat bingung dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Jenderal Agung telah tiba, sebuah suara hormat tiba-tiba terdengar di depan gerbang Suantian Zong. Semua orang Suantian Zong membungkuk dan berkata, Selamat datang, Jenderal Agung. Suara nyaring bergema di seluruh Suantian Zong, melambangkan rasa hormat seluruh Suantian Zong terhadap Jenderal Besar. Seorang pria parubaya mengenakan brokat hitam masuk ke Suantian Zong. Dia baru berusia awal empat puluhan dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan sikap dan aura bermartabat Grand General. Kedatangan Ye Chang Kiong tidak diiringi banyak tentara, hanya beberapa orang. Tidak perlu formalitas seperti itu, kata Ye Chang Kiong sopan sambil tersenyum. Dia tidak memiliki kesan resmi sebagai Grand General. Tuan Sekte Tuamu, Tuan Sektemu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Ye Chang Kiong bertanya dengan sopan. Mu Yun Tian adalah orang terkuat di Yunzu dan seorang alkemis kelas 4. Bahkan Ye Chang Kiong, Jenderal Agung Kekaisaran, harus memberinya muka. Mu Yun Tian menganggup dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas perhatian Anda, Jenderal Agung. Mu Yun San memberi isyarat mengundang dan berkata dengan sopan, Tolong, Jenderal Agung. Terima kasih, Tuan Mu. Ye Chang Kiong tersenyum sopan dan mengikutinya ke Aula Utama. Banyak murid Suantian Zong berdiskusi dengan suara pelan. Tidak ada yang tahu mengapa Jenderal Besar tiba-tiba datang ke Suantian Zong. Di Aula Utama, Mu Yun San telah menyiapkan jamuan makan untuk Ye Chang Kiong ketika dia mengetahui bahwa dia akan datang. Merupakan kehormatan bagi Suantian Zong untuk memiliki Jenderal Besar di sini. Izinkan saya bersulang untuk Jenderal Besar. Mu Yun San mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Bagus. Bersulang. Semangat kepahlawanan Ye Chang Kiong mencapai awan, dia menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan. Mu Tian Yun, Suantian Zong, dan tetua lainnya bersulang satu demi satu, tertawa dan mengobrol. Setelah berbahasa-basi sederhana, mereka langsung ke pokok permasalahan. Mu Tian Yun adalah orang pertama yang bertanya, Jenderal Agung, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Sejujurnya, saya di sini untuk Feng Master. Ye Chang Kiong tidak menyembunyikan apapun. Tuan Feng, Mu Tian Yun dan yang lainnya terkejut. Jenderal Agung nomor satu kekaisaran datang secara pribadi untuk Feng Master. Ye Chang Kiong menganggup dan berkata dengan serius, itu benar. Reputasi guru Feng telah menyebar ke keluarga kekaisaran. Saya di sini untuk mengundang guru Feng ke kekaisaran. Saya sudah melaporkan hal ini kepada kaisar, dan kaisar telah menyetujuinya. Setelah jeda, Ye Chang Kiong berkata lagi, Pembuatan alat dengan pikiran. Pandai besi sekuat itu belum pernah terdengar sebelumnya. Bahkan pandai besi kelas enam pun tidak akan berani mengatakan hal itu. Keberadaan guru Feng sangat penting bagi kekaisaran. Bahkan kelasnya empat pandai besi di kekaisaran merasa sulit untuk menempa senjata spiritual. Jika Feng Master bersedia menempa senjata spiritual untuk kekaisaran, kekaisaran kita akan menjadi seratus kali lebih kuat. Demi kekaisaran, General Besar telah melakukan yang terbaik. Orang tua ini mengagumimu. Mu Tianyun menangkupkan tinjunya dan berkata, Pemimpin sekte tuamu, kamu melebih-lebihkan. Aku hanya melakukan tugasku. Ye Chang Kiong tersenyum rendah hati. Rumornya benar. Feng Master memang telah mencapai penciptaan alat dengan pikiran. Tetua Wei Yun melihat ini dengan matanya sendiri di pelelangan. Dikatakan bahwa Feng Master juga seorang alkemis. Mu Yun San berkata dengan serius. Ye Chang Kiong menganggup dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang ini. Dia memang seorang jenius yang luar biasa. Saya tidak tahu siapa gurunya, dan ahli macam apa dia sehingga mampu membina murid jenius seperti itu. Singkatnya, ini adalah berkah kekaisaran kita. General Agung, Anda ingin kami membawa Anda menemui Feng Master? Penatua Agung Xie dia bertanya. Benar, saya pernah mendengar bahwa Feng Master juga pernah kesuantian Zong sebagai tamu. Ye Chang Kiong menganggup. Ketika Xie He mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, General Agung, Anda tidak tahu. Kami juga tidak tahu di mana Feng Master berada. Terlebih lagi, dia sudah lebih dari satu tahun tidak muncul di Tiandu. Sebulan, mungkin dia sudah meninggalkan Tiandu. Mendengar ini, Ye Chang Kiong mengerutkan kening dan berkata, meninggalkan Tiandu selama lebih dari sebulan. Apa yang harus kita lakukan? Mu Tianyun menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak kekuatan besar di Yun Zhu ingin menemukan Feng Master. Bahkan Penatua Wei Yun tidak tahu di mana Feng Master berada. General Agung, kenapa Anda tidak mengirim surat untuk memanggil Feng Master? Penatua kedua Luo Xuan menyarankan. Ye Chang Kiong berkata tanpa daya, itu tidak akan berhasil. Saya tidak ingin menyinggung perasaan Tuan Feng. Terlebih lagi, Tuan Feng mungkin tidak ingin terlalu mencolok. Jika kami mengirim surat untuk memanggilnya, mungkin Tuan Feng akan menolak. General Agung, jangan khawatir. Tuan Feng mungkin sedang berkultivasi di suatu tempat dan belum pergi. Kita dapat mengirim orang untuk menemukannya. Saran Mu Tianyun. Ya, itulah satu-satunya cara. Ye Chang Kiong setuju. Kemudian Mu Tianyun segera memerintahkan murid Suan Tianzong untuk turun gunung dan mencari Feng Master. Selama beberapa hari, penguasa kota Tiandu juga mengirim orang untuk mencari, tetapi tidak ada kabar. Hal ini membuat General Besar sangat kecewa. Mencari tanpa jejak tidak diragukan lagi seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mungkin Feng Master telah meninggalkan Yun Zhu. Namun, Ye Chang Kiong tidak menyerah karena ini. Dia memperluas area pencarian dan mengirim sejumlah besar murid Suan Tianzong ke Tianzhu dan Yun Zhu. Waktu berlalu hari demi hari, namun masih belum ada kabar. Saat ini, Feng Wuchen masih berada di Gunung Awan Surgawi. Feng Wuchen tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Feng Wuchen telah berkultivasi di Gunung Awan Surgawi selama dua bulan. Sekarang, dia telah berhasil melangkah ke alam transformasi asal tingkat pertama. Dia juga menghabiskan beberapa hari mengembangkan keterampilan bela dirinya, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Seperti yang diharapkan dari alam transformasi asal, kekuatanku saat ini sudah jauh lebih kuat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Perasaan menjadi lebih kuat membuatnya tak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Setelah menerobos ke alam transformasi asal tingkat pertama, Feng Wuchen menemukan bahwa tubuhnya telah banyak berubah. Kekuatan, kecepatan, dan persepsinya sepertinya telah mengalami evolusi super. Peningkatan tersebut sungguh mengejutkan. Mungkin itu karena dia mengembangkan soferen fisik. Telapak Tangan Kemarahan Surga Ketiga Feng Wuchen yang bersemangat dengan giat mengedarkan yuan sejatinya. Dengan teriakan nyaring, dia menghempaskan telapak tangannya ke udara. Cetakan telapak tangan energi emas sepanjang 3 meter terbang keluar. Ledakan Jejak telapak tangan tirani itu menghantam batu besar. Dengan ledakan yang keras, batu besar itu langsung berubah menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan. Kekuatan cetakan telapak tangan ini begitu menakutkan hingga membuat Feng Wuchen takut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa itu adalah energi Dewa Naga? Wajah Feng Wuchen dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Feng Wuchen mengedarkan yuan sejati yang diubah dari nafas Dewa Naga, bukan energi Dewa Naga. Tapi kenapa kekuatannya berubah menjadi energi Dewa Naga saat dia menggunakan keterampilan bela dirinya? Feng Wuchen yang kaget dan bingung buru-buru memeriksa laut ki miliknya. Dengan satu pandangan, Feng Wuchen tercengang. Untayan energi emas yang mengambang di tengah laut ki miliknya sebenarnya telah memenuhi laut ki Feng Wuchen. Tidak ada jejak yuan sejati sama sekali. Itu semua adalah energi Dewa Naga. Apa yang sedang terjadi? Wajah Feng Wuchen dipenuhi keheranan, dan menebak mungkinkah semua yuan sejati telah berubah menjadi energi Dewa Naga. Feng Wuchen tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, ketika dia mengembangkan keterampilan bela dirinya, tidak ada situasi seperti itu. Dia baru menemukannya hari ini, dan setelah mencoba beberapa kali, kekuatan yang dia salurkan masih berupa energi Dewa Naga. Keberadaan energi Dewa Naga jauh lebih kuat daripada yuan sejati biasa. Nafas Dewa Naga juga telah menyatu dengan energi Dewa Naga. Dengan kata lain, di laut ki Feng Wuchen, hanya ada energi Dewa Naga. Dengan kombinasi keduanya, Feng Wuchen tidak hanya memiliki energi Dewa Naga, dia juga dapat dengan bebas mengubah berbagai jenis yuan sejati. Itu bahkan lebih kuat dari tubuh lima elemen. Penggarap dengan tubuh lima elemen memiliki lima jenis atribut yuan sejati di tubuh mereka. Feng Wuchen hanya memiliki satu tipe, tetapi dia dapat mengubah atributnya sesuai keinginannya. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Singkatnya, tidak ada salahnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada lembah, Feng Wuchen turun gunung. Setelah budidayanya menerobos ke alam transformasi esensi, kecepatan Feng Wuchen meningkat beberapa kali lipat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia melakukan perjalanan dan melompati hutan pegunungan yang rumit. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang kekedalaman hutan pegunungan. Dalam lebih dari sepuluh menit, Feng Wuchen telah meninggalkan gunung awan surgawi. Satu jam kemudian, Feng Wuchen sekali lagi tiba di kota Luantian. Saat dia memasuki kota, teriakan gembira Liu Qingyang segera terdengar di telinga Feng Wuchen, kakak Feng. Feng Wuchen memandang Liu Qingyang dan Miao Qingqing yang bergegas mendekat karena terkejut. Diam-diam dia bingung, aneh, bagaimana mereka tahu aku turun gunung? Kakak Feng, kami telah menunggumu selama beberapa hari. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Kami hanya menduga kamu akan turun gunung dalam beberapa hari ini, jadi kinger dan aku menunggu di gerbang kota. Liu Qingyang tertawa. Miao Qingqing tertawa gembira, kakak Feng pasti telah menerobos ke alam transformasi esensi, kan? Tanpa menunggu jawaban Feng Wuchen, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari jalan, anak nakal, aku tahu kamu akan muncul. Aku akhirnya menunggumu muncul. G-Cangkong, wajah Liu Qingyang sedikit berubah. Kakak Feng, dia juga menerobos ke alam transformasi esensi. Dia telah mencarimu selama ini, mengandalkan terobosannya ke alam transformasi esensi. Kakak Liu telah disakiti olehnya beberapa kali. Kami tidak bisa bahkan mengalahkannya. Kamu harus berhati-hati, Miao Qingqing buru-buru berkata. Terakhir kali di restoran, G-Cangkong dipukul mundur oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Karena itu, G-Cangkong masih memikirkannya. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Feng Wuchen. Bunuh Feng Wuchen untukku. G-Cangkong berkata dengan murung dan marah. Selusin penjaga di belakangnya bergegas maju. Kamu ingin membunuhku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Pedang api merah telah muncul di tangannya. Feng Wuchen bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, di bawah kilatan selusin lampu pedang, Feng Wuchen tiba di depan G-Cangkong dengan pedang api merah di tangan. Kecepatan yang mengerikan itu membuat G-Cangkong sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya langsung melebar hingga ekstrim, dipenuhi rasa takut. Ah! Detik berikutnya, serangkaian jeritan ngeri tiba-tiba terdengar di jalan. Selusin penjaga semuanya dipotong lengannya. Apa? Kecepatan yang mengerikan. Liu Qingyang sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada seorang pun di jalan yang bereaksi. Tidak ada yang melihat bagaimana Feng Wuchen menyerang. G-Cangkong juga tidak melihat dengan jelas. 49. Dari kecepatan serangan Feng Wuchen yang menakutkan, G-Cangkong menduga bahwa Feng Wuchen telah menerobos ke alam transformasi esensi. Namun yang mengejutkan G-Cangkong adalah hanya dalam dua bulan, Feng Wuchen telah menembus alam transformasi esensi dari alam pemurnian ki tahap ke-6. Kecepatan kultivasi menakutkan macam apa ini? G-Cangkong tidak bisa membayangkannya, dia juga tidak tega memikirkannya. Melihat sikap Feng Wuchen yang arogan dan tatapan mata yang menghina, amarah G-Cangkong membumbung tinggi ke langit. Wajahnya berubah dari ketakutan menjadi kedengkian. Kamu bisa mencoba melawan. Feng Wuchen menatap G-Cangkong dengan jijik, wajahnya tanpa ekspresi, sama sekali mengabaikan kemarahan G-Cangkong. Bocah busuk, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? G-Cangkong sangat marah saat dia meraung ke arah Feng Wuchen, mengaktifkan yuan sejati di tubuhnya sepenuhnya. Ki yang kejam menyapu, menakuti orang-orang di jalan, tetapi Feng Wuchen tidak peduli. Tangan kiri G-Cangkong menjentikan pedang api merah Feng Wuchen, dan tangan kanannya menghantam ke depan dengan keras. Bang! Feng Wuchen mengulurkan tangan kirinya, dan dengan keras, dengan mudah memblokir serangan G-Cangkong. G-Cangkong, yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, sebenarnya tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah pun. G-Cangkong sangat marah hingga wajahnya berkedut hebat. Sambil mengertakkan gigi, dia menendang keluar lagi. Saat G-Cangkong menyerang, tangan kiri Feng Wuchen ditarik ke belakang, meraih tinju G-Cangkong, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan tertinggal di belakang Feng Wuchen. Kakak Feng, pukul dia, Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. G-Cangkong sangat marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia bangkit dan ingin melawan, tetapi pedang api merah Feng Wuchen telah muncul di depannya. Jika kamu ingin hidup, berlututlah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Berengsek, G-Cangkong sangat marah hingga giginya hampir patah. Cii! G-Cangkong tidak berlutut. Feng Wuchen tiba-tiba mengayunkan pedang api merahnya dan menebas bahu G-Cangkong. Darah langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Kecepatannya sangat cepat sehingga G-Cangkong bahkan tidak sempat menghindar. Para penonton di jalan dan di dalam gedung semuanya dikejutkan oleh kekuatan ganas Feng Wuchen. Siapa anak itu? Dia sangat kuat, sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Muda Liu sepertinya memanggilnya kakak Feng. Mereka seharusnya saling mengenal. Dia telah memasuki alam transformasi di usia yang sangat muda. Dia pasti jenius. Pedang bocah itu adalah artefak bermutu tinggi. Pantas saja kekuatannya melebihi Tuan Muda G. Dia mungkin memiliki latar belakang tertentu. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Mereka sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Jika kamu masih tidak berlutut, pedang berikutnya akan merenggut nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pedang api merah menunjuk langsung ke dada G-Cangkong. Sebagai Tuan Muda dari keluarga G, bagaimana G-Cangkong bisa berlutut di hadapan Feng Wuchen di depan begitu banyak orang di kota Luantian. Dia lebih baik mati daripada berlutut. Namun G-Cangkong tidak akan menyerah begitu saja. Ah! G-Cangkong meraung marah. Dia tampak berusaha sekuat tenaga. Esensi sejati tirani terkondensasi di kedua tangannya dan dengan kuat mendorong ke arah Feng Wuchen. Mata Feng Wuchen bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Kekuatan Dewa Naga dengan cepat diaktifkan. Telapak tangan kirinya pun tak mau kalah. Bang! Off! Kekuatan yang kuat mengguncang G-Cangkong hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Kakinya meluncur di tanah sejauh beberapa meter. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Hati G-Cangkong bergetar. Pada saat tabrakan, dia bisa merasakan kekuatan kekerasan Feng Wuchen. Sangat menakutkan. Satu telapak tangan saja sudah cukup membuat G-Cangkong memuntahkan darah. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Para penonton tercengang. Sulit membayangkan Feng Wuchen bisa melukai G-Cangkong dengan satu telapak tangan ketika keduanya berada di alam transformasi tingkat pertama. Kekuatan kakak Feng sangat kuat. Liu Qingyang dan Miau Qingqing tercengang. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah. Dia mengarahkan pedang api merah ke G-Cangkong lagi dan dengan dingin berkata, karena kamu tidak mau berlutut, maka kamu bisa mati. Begitu dia selesai berbicara, pedang api merah di tangan Feng Wuchen menusuk tanpa ampun, menyebabkan G-Cangkong gemetar ketakutan. Kakak Feng, Liu Qingyang sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika Feng Wuchen benar-benar membunuh G-Cangkong, maka keluarga G dan keluarga Liu pasti akan berperang. Liu Qingyang tidak bisa tidak khawatir. Namun, Feng Wuchen sepertinya tidak berniat berhenti. Kekejaman di tulangnya tidak bisa ditahan sedikitpun karena Liu Qingyang. G-Cangkong tidak percaya Feng Wuchen berani membunuhnya di kota Luantian. Ini adalah wilayahnya. Tidak hanya G-Cangkong, semua orang di kota Luantian juga ketakutan. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar akan membunuhnya. Alam transformasi asal tingkat ketiga. Leng Muceng. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sudah merasakan aura Leng Muceng. Suara mendesing. Ding. Saat pedang api merah hendak menembus dada G-Cangkong, tiba-tiba terdengar ledakan sonic. Sebuah garis hitam keluar dan secara akurat mengenai pedang api merah milik Feng Wuchen. Serangan itu dibelokkan. Lendutan ini menyelamatkan nyawa G-Cangkong. Feng Wuchen, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani membunuh Tuan Muda G di kota Luantian. Menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Cibiran mengejek Leng Muceng terdengar. Ini buruk. Leng Muceng ada di sini. Ekspresi Liu Qingyang berubah drastis. Hatinya dipenuhi kepanikan. Tuan Kota Muda ada di sini. Tuan Kota Muda adalah elit tentara bendera hitam. Bocah itu berani berperilaku kejam di kota Luantian. Dia pasti sudah mati. Pandangan semua orang mengarah ke sumber suara. Banyak orang mulai menyombongkan diri. Feng Wuchen perlahan berbalik dan memandang Leng Muceng yang berjalan ke arahnya dari kiri. Dia berkata dengan dingin, dia ingin membunuhku. Apakah salah jika aku melawan? Feng Wuchen tidak bergerak lagi karena Leng Muceng pasti akan menghentikannya. Memang benar, tapi apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Anda membunuh Tuan Muda G. Apakah menurut Anda Anda bisa meninggalkan kota Luantian hidup-hidup? Leng Muceng bertanya sambil mencibir. Selain penghinaan, ada juga niat membunuh berdarah besi di matanya. Niat membunuh di tubuh Leng Muceng sangat dingin dan berat. Ini adalah niat membunuh yang dilatih di tentara bendera hitam. Itu adalah niat membunuh yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit elit. Kakak Leng, cepat bunuh dia. Melihat Leng Muceng berjalan mendekat, G. Changkong meraung kegirangan dan amarah. Selain Leng Muceng, Tuan Muda dari klan lain juga mengikuti. Feng Wuchen, kamu tidak punya tempat untuk lari. Terimalah nasibmu. Zhao yang mencibir sambil menyombongkan diri. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuh Feng Wuchen. Bahkan jika mereka menindas yang lemah, tak seorang pun di kota Luantian akan mengatakan apapun. Liu Qingyang, melihat bahwa kita sudah saling kenal sejak kita masih muda dan memiliki hubungan yang baik, jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenal Feng Wuchen, aku tidak akan menyeretmu ke dalam masalah ini. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Leng Muceng berkata dengan dingin saat tatapannya yang dingin dan tajam menyapu ke arah Liu Qingyang. Aku tidak punya teman yang tidak berperasaan sepertimu. Jika kamu ingin menindasnya dengan angka, kamu harus bertanya padaku dulu. Liu Qingyang berteriak dengan marah dan berlari ke sisi Feng Wuchen. Miao Qingqing juga berlari tanpa ragu-ragu. Kenapa kamu harus ikut campur? Apakah kamu tidak takut melibatkan klanmu? Feng Wuchen bertanya. Dia tidak menyangka Liu Qingyang dan Miao Qingqing masih berani berdiri di sisinya saat ini. Aku takut, lalu kenapa? Siapa yang menyuruh kita berteman? Ayah saya sering mengatakan kepada saya bahwa itu sepadan meskipun saya harus membayar harga nyawa saya untuk seorang teman sejati. Liu Qingyang berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata Liu Qingyang, Feng Wuchen diam-diam tergerak. Bahkan jika hal itu akan melibatkan klan mereka, atau bahkan menyebabkan klan mereka binasa, posisi Liu Qingyang tidak berubah. Liu Qingyang, ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan katakan bahwa kami tidak memberimu kesempatan. Leng Muceng berkata dengan dingin. Energi esensi sejati yang kuat menyebar dari tubuh Leng Muceng, disertai dengan niat membunuh yang sedingin es. Sangat menakutkan. Kalian mundur dulu. Feng Wuchen mengerutkan kening, memberi isyarat agar Liu Qingyang dan Miao Qingqing mundur. Kakak Feng, hati-hati. Dia sangat kuat. Liu Qingyang berkata dengan prihatin, diam-diam khawatir di dalam hatinya. Bang! Leng Muceng dengan keras menginjak tanah, dan dengan ledakan yang teredam, kekuatan yang kuat mengguncang tanah hingga retakan jaring laba-laba muncul, dan tubuhnya sudah keluar seperti cita, dengan aura yang ganas. Feng Wuchen menyimpan pedang api merah kembali ke tubuhnya, dan saat dia mengaktifkan kekuatan Dewa Naga, dia bergegas maju, tidak mau kalah. Huh! Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat Feng Wuchen bahkan tidak menggunakan pedangnya, rasa jijik di mata Leng Muceng meningkat. Sebagai elit tentara bendera hitam, Leng Muceng sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bam! Kecepatan keduanya sangat menakutkan. Meskipun Feng Wuchen berada pada tahap pertama dari alam transformasi asal, dia tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap mata, keduanya saling beradu tinju. Dengan ledakan yang teredam, kekuatan yang sangat kejam menyapu seperti angin kencang. Usai adu tinju yang sengit, Leng Muceng justru tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Mereka sebenarnya berimbang. Leng Muceng sedikit mengernyit, dan berpikir dalam hati, kekuatan bocah ini sangat kuat, dia adalah lawan yang kuat, dan tidak bisa diremehkan. Hanya dengan pukulan ini, Leng Muceng menyimpulkan bahwa Feng Wuchen bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Sebagai elit tentara bendera hitam, penilaiannya sangat kuat. Kakak Feng benar-benar memblokirnya. Jadi, sangat kuat. Liu Qing yang terkejut lagi, dan seluruh tubuhnya menegang. Sepertinya kamu mengira aku sangat lemah, bukan? Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan sudut mulutnya membentuk senyuman jahat yang samar. Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Leng Muceng berkata dengan dingin, dan sedikit kekejaman muncul di matanya yang menyipit. Bang! 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 Dengan itu, Leng Muceng segera melancarkan serangan yang ganas, tinjunya sama ganasnya dengan harimau. Feng Wuchen melakukan serangan balik dengan ganas, dan serangkaian suara teradam menyebar di jalan, gelombang demi gelombang kekuatan tirani menyebar. Dalam pertempuran sengit tersebut, Feng Wuchen sama sekali tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan sedikit ketenangan. Anak nakal yang kuat, dia benar-benar bisa melawan Tuan Kota Muda. Pantas saja dia bisa dengan mudah mengalahkan Tuan Muda G. Tuan Kota Muda adalah elit dari tentara bendera hitam, dan awalnya memiliki kekuatan kasar yang kuat. Budidaya anak nakal ini tidak sebaik Tuan Kota Muda, tapi dia bisa disandingkan dengan Tuan Kota Muda. Semua penonton dikejutkan oleh kekuatan tirani yang ditunjukkan oleh Feng Wuchen. Sangat sulit dipercaya bahwa seorang pemuda di alam transformasi asal tingkat pertama dapat melawan elit tentara bendera hitam yang berada di alam transformasi asal tingkat ketiga. Semakin terkejut mereka, semakin mereka menantikannya. Bisakah elit tentara bendera hitam, Leng Muceng, mengalahkan Feng Wuchen yang setidaknya dua tingkat lebih lemah darinya? Orang ini benar-benar tidak normal. Kecepatan kultivasinya terlalu menakutkan, dia melangkah ke alam transformasi asal dari alam pemurnian kitingkat keempat dalam dua bulan. 50. Pertarungan tangan kosong yang intens berlangsung selama beberapa menit. Sebagai elit tentara bendera hitam, Leng Muceng tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Leng Muceng juga menyadari bahwa kecepatan reaksi Feng Wuchen lebih cepat daripada orang biasa, dan dia juga merasakan ramalan dewa. Setiap kali dia hendak memukulnya, dia akan menghindar dengan cerdik dan berbahaya. Hal ini membuat Leng Muceng cukup terkejut. Sebagai elit tentara bendera hitam, siapa di antara mereka yang bukan tembok besi setelah tiga tahun berlatih di barak. Anak ini sebenarnya bisa melawanku. Leng Muceng sangat terkejut. Setelah tiga tahun berlatih di tentara bendera hitam, kejeniusan macam apa yang belum pernah dilihat Leng Muceng. Dia bahkan pernah melihat orang jenius nomor satu di kekaisaran, tetapi dia belum pernah melihat orang jenius yang tidak normal seperti Feng Wuchen. Siapa anak ini? Dia hanya beberapa tahun lebih muda dariku, namun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia tidak takut sedikitpun dengan kekuatan Phoenix Sky City. Leng Muceng mulai penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Setelah pertarungan tangan kosong yang intens berakhir, keduanya mundur ke satu sisi. Seperti yang diharapkan dari elit tentara bendera hitam. Kekuatannya memang sangat kuat. Lapisan ketiga biasa dari alam transformasi asal bukanlah lawannya. Dia seharusnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatanku saat ini, itu adalah memang tidak mudah untuk mengalahkannya. Saya harus mengandalkan kecepatan untuk menang. Feng Wuchen berpikir sendiri, tapi dia tidak berani meremehkan lawannya. Kekuatan Leng Muceng memang tidak lemah. Jika mereka bertarung langsung, bukan karena Feng Wuchen tidak percaya diri, tetapi itu tidak perlu. Leng Muceng telah menjadi anggota tentara bendera hitam selama tiga tahun. Apa yang dia pelajari adalah keterampilan bertarung yang ganas. Setiap gerakan berakibat fatal. Jika bukan karena kekuatan dan tubuh Feng Wuchen yang cukup kuat, dia pasti sudah lama dikalahkan. Namun, Feng Wuchen mampu melawan lapisan ketiga dari alam transformasi asal dengan kekuatannya di lapisan pertama dari alam transformasi asal. Ini sudah sangat kuat. Jalanan sangat sepi. Pandangan semua orang tertuju pada Leng Muceng dan Feng Wuchen. Untuk bisa menahan 80 persen kekuatanku tanpa dirugikan, kamu memang tidak sederhana. Leng Muceng mencibir. Seperti yang diharapkan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Leng Muceng sekali lagi mengambil posisi bertarung, dan kekuatan yang lebih kejam pun meletus. Leng Muceng mencibir dan berkata, Selanjutnya aku akan membunuhmu. Itu tergantung pada kemampuanmu. Feng Wuchen mencibir. Saat kekuatan Dewa Naga diaktifkan, Feng Wuchen mengambil inisiatif menyerang. Dia bergegas keluar seperti harimau ganas, lalu melompat tinggi ke udara dan meninju Leng Muceng. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kecepatan dan kekuatannya meningkat lagi. Merasakan kekuatan pukulan Feng Wuchen, Leng Muceng sedikit mengernyit dan dengan cepat menghindar ke kiri. Ledakan. Tinju ganas itu menghantam dan menghantam tanah di jalan dengan keras. Dengan ledakan yang teredam, ia langsung menembus tanah batu biru dan membuat lubang kecil. Kekuasaannya sangat tirani. Jika pukulan mengerikan itu mendarat di tubuh seseorang, semua tulang di tubuhnya akan patah. Pukulan Feng Wuchen sangat menakuti Gye Changkong dan tuan muda lainnya hingga wajah mereka menjadi pucat. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Feng Wuchen. Leng Muceng mendengus dingin dan menyapu kakinya dengan kekuatan yang dahsyat. Tampaknya, jika Feng Wuchen terkena, beberapa tulangnya pasti akan patah. Apa? Tapi saat Leng Muceng diusir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bam! Saat Leng Muceng menendang, Feng Wuchen sudah meninju dengan kecepatan lebih cepat. Dengan suara keras yang teredam, benda itu mengenai perut Leng Muceng, dan kekuatan kekerasan mendorong Leng Muceng mundur beberapa meter. Apakah hanya itu kekuatanmu? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir, terlihat sangat mendominasi. Apa yang sedang terjadi? Kecepatannya langsung meningkat. Hati Leng Muceng bergetar. Dia bahkan tidak sempat bereaksi terhadap serangan tadi. Kekuatan tirani bahkan membuat Leng Muceng yang seperti tembok besi merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Penghinaan Feng Wuchen juga membuat Leng Muceng marah. Wajah Leng Muceng menjadi muram, dan niat membunuh yang sedingin es menjadi semakin intens. Apakah kamu tahu konsekuensi membuatku marah? Leng Muceng mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Tinjunya terkepal erat, dan kemudian dia menyerang ke depan dengan kuat. Bam! 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 Serangan Leng Muceng menjadi semakin kejam. Dia menggunakan semua teknik pembunuhan tentara bendera hitam, yang sangat berbeda dari seni bela diri biasanya. Setiap pukulan dan tendangan membawa luka yang fatal. Namun meski begitu, Leng Muceng tetap tidak bisa memukul Feng Wuchen. Seolah-olah Feng Wuchen telah sepenuhnya memahami teknik pembunuhan tentara bendera hitam. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa memukulnya, tetapi sebaliknya, dia diserang balik oleh kecepatan luar biasa dan indra tajam Feng Wuchen. Setiap pukulan yang mendarat sangatlah cerdik. Semakin banyak Leng Muceng bertarung, dia menjadi semakin marah. Dia sudah benar-benar kehilangan ketenangannya. Ada begitu banyak orang di kota Luantian yang menonton. Sebagai ahli generasi muda nomor satu di kota Luantian, bagaimana dia bisa bertahan dipermainkan seperti monyet di depan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat pertama. Namun semakin dia kehilangan ketenangan dalam menilai, semakin banyak kekurangan yang ditunjukkan Leng Muceng. Dia sepenuhnya ditekan oleh Feng Wuchen. Kakak Leng juga bukan lawannya. Mengapa saya merasa semakin sering dia bertarung, semakin kuat dia? Kata Ge Changkong Ngeri, wajahnya sepucat kertas. Zhao yang menelan seteguk air liur dengan Ngeri, dan berkata dengan hampa, Aku. Aku juga memiliki perasaan yang sama. Terlebih lagi, dia telah sepenuhnya memahami gerakan kakak Leng. Para penonton semakin terkejut. Pada awalnya, Leng Muceng masih mampu menunjukkan kekuatannya, namun seiring berjalannya waktu, dan Feng Wuchen menunjukkan kecepatan yang menakutkan, dia telah membalikkan keadaan sepenuhnya, menekan Leng Muceng hingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Tidak sabar, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Para elit tentara bendera hitam hanya biasa-biasa saja. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil mengelak dengan jijik. Diam, Leng Muceng meraung marah. Dia tidak tahan lagi. Mengaktifkan esensi sejatinya yang kejam, Leng Muceng berteriak dengan marah, keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Menghancurkan gunung dan sungai. Kekuatan tirani yang tak tertandingi meletus saat Leng Muceng menyerang dengan telapak tangannya. Cetakan telapak tangan putih sepanjang 3 meter terbang keluar, membawa angin palem yang sangat kencang. Mata Feng Wuchen serius saat dia mengaktifkan kekuatan Dewa Naga sekali lagi. Selanjutnya, dia mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya kemasan samar, seolah-olah dia dirasuki oleh Dewa Perang. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah, dan juga menyerang dengan telapak tangannya. Cetakan telapak tangan emas terbang dengan aura yang mengejutkan, tak terhentikan. Gemuruh. Off. Kedua cetakan telapak tangan yang kuat itu bertabrakan dalam sekejap mata dan meledak dengan suara gemuruh. Energi yang sangat ganas mengguncang Leng Muceng hingga muntah darah, dan dia terpaksa mundur enam hingga tujuh meter. Meskipun Feng Wuchen tidak terluka, dia masih dipaksa mundur dua meter, dan darah di tubuhnya bergolak hebat. Jika bukan karena kekuatan Dewa Naga yang cukup mengamuk dan tubuhnya yang kuat, Feng Wuchen pasti akan terluka. Ini tidak mungkin. Leng Muceng menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar karena terkejut. Hai. Para penonton, termasuk Gye Changkong dan yang lainnya, semuanya terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa Leng Muceng benar-benar terluka dalam tabrakan langsung. Dalam tabrakan langsung ini, semua orang dapat melihat bahwa Leng Muceng telah kalah. Dia telah kalah dari seorang pemuda misterius di alam transformasi asal tingkat pertama. Kakak Feng benar-benar melukai Leng Muceng. Leng Muceng sebenarnya bukan tandingan kakak Feng. Liu Qing yang terkejut lama sekali sebelum dia berseru. Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Kakak Feng pasti menggunakan keterampilan bela diri tingkat mendalam. Wajah Miao Qing Qing penuh dengan keterkejutan. Dia sangat yakin bahwa Feng Wuchen telah menggunakan keterampilan bela diri tingkat mendalam. Alam transformasi asal tingkat pertama mengalahkan alam transformasi asal tingkat ketiga. Apakah ini kebetulan atau keberuntungan? Hati setiap orang penuh dengan keraguan. Keterampilan bela diri tingkat mendalam. Siapa sebenarnya kamu? Leng Muceng menatap Feng Wuchen dengan galak sambil bertanya dengan galak. Bayangan roh naga. Sambil berpikir, sosok Feng Wuchen secara ajaib muncul. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan, meninggalkan bayangan. Seperti hantu, dia muncul di depan Leng Muceng dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ajaib dan kecepatan yang mengerikan ini, semua orang sekali lagi sangat terkejut. Skill gerakan macam apa ini? Hati Leng Muceng mulai panik. Jika Feng Wuchen menggunakan keterampilan gerakan yang menakutkan sejak awal, Leng Muceng pasti sudah lama dikalahkan. Feng Wuchen tidak berekspresi. Mata dinginnya menatap Leng Muceng, membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Perasaan seperti itu seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Kekuatan tentara bendera hitam terlalu lemah. Setelah tiga tahun berlatih di kam tentara, hanya ini yang kamu miliki. Namun, itu telah melatihmu untuk menjadi sombong dan merendahkan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kamu berani menghina tentara bendera hitam. Tahukah Anda konsekuensi menyinggung tentara bendera hitam? Leng Muceng berkata dengan sengit. Aku sedang membicarakanmu. Jangan gunakan tentara bendera hitam untuk menakutiku. Feng Wuchen mencibir. Matanya yang menghina menyapu Leng Muceng. Anda, Leng Muceng berharap dia bisa mencabik-cabik Feng Wuchen. Sayangnya, dia terluka parah. Tidak mungkin dia mengalahkan Feng Wuchen. Saat dia hendak membuka mulutnya, pedang api merah Feng Wuchen sudah menempel di dada Leng Muceng. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalik tanganku. Kalau begitu, cobalah. Saya bukan orang yang takut mati. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, kami akan bertarung sampai mati. Leng Muceng berteriak dengan marah. Zhen Yuan yang kejam melonjak dengan hebat. Kamu benar-benar mengira aku tidak berani. Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Leng Muceng berkata dengan muram dan marah, Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan terluka. Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan Phoenix Sky City hidup-hidup? Tepat ketika keduanya saling berhadapan, keributan besar datang dari jauh. Sekelompok besar penjaga bergegas mendekat. Konger, apa kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Seorang pria parubaya bertanya pada G. Changkong. Dia terlihat sangat panik. Yang R., apa kabar kalian? Pria parubaya lainnya bertanya pada Zhao Yang. Para Eselon atas dari berbagai keluarga di Phoenix Sky City datang satu demi satu dengan pengawal mereka. Jelas sekali, mereka sudah menerima kabar tersebut. Bahkan penguasa kota Phoenix Sky City, Ayah Leng Muceng, Leng Zheng Nan, datang. Namun, ekspresinya sangat jelek. Ayah, cepat bunuh bocah itu. Dia ingin membunuhku. Liu King Yang bersekongkol dengannya. G. Changkong tiba-tiba terbangun dari pingsannya dan berteriak kepada ayahnya. Liu San, jika terjadi sesuatu pada anakku, aku pasti akan membunuh anakmu. Kepala keluarga G. segera meneriaki Liu San. Aura pembunuhnya membubung ke langit. King Yang, apa yang terjadi? Para Eselon atas keluarga G juga bergegas mendekat. Liu bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia langsung mengabaikan keberadaan kepala keluarga G. Ayah, ini dimulai oleh G. Changkong. Dia pertama kali membawa orang untuk membunuh kakak Feng. Saudara Feng, Liu King Yang menjelaskan dengan sederhana. Paman Liu, apa yang dikatakan kakak Liu itu benar? Miao King King menambahkan. Dia khawatir Liu San tidak mempercayai mereka. Dia adalah Feng Wuchen. Liu menilai Feng Wuchen. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya dia sangat terkejut karena Feng Wuchen mengalahkan Leng Muceng hanya dengan alam transformasi asal tingkat pertama.